Sepertinya Daois Muyu sudah tahu tentang klan tanpa bayangan kita. Sang Guanlin sedikit mengangguk, dia tidak terkejut bahwa Muyu tahu tentang klan tanpa bayangan. Kota Cishui bukanlah rahasia bagi sebagian orang. Setelah Sang Guanlin memastikan bahwa Murong Yun baik-baik saja, dia melanjutkan, beberapa waktu yang lalu, orang lain pergi ke kota Cishui untuk mencari siang nan. Apakah itu Ceng Yan? Muyu bertanya dengan tenang. Ya, itu adalah Ceng Yan. Aku harus mengatakan bahwa murid-murid dewa sejati semuanya luar biasa. Ceng Yan telah membuatku terkesan. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat juga. Sang Guanlin memuji. Ceng Yan sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga Sang Guanlin tidak bisa tidak mengaguminya. Apakah Ceng Yan dan siang nan masih di kota Cishui? Muyu tidak peduli dengan pujian Sang Guanlin. Dia hanya ingin menemukan kakak seniornya dan memikirkan beberapa hal. Sang Guanlin menggelengkan kepalanya, siang nan memang sudah lama datang ke kota Cishui, tapi dia tidak ingin bekerja dengan kami. Ceng Yan juga sama. Kami tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi menurut saya Anda harus tahu apa yang dilakukan siang nan dan Luo Sang, bukan? Muyu secara alami tahu bahwa sekte debu merah dihancurkan oleh siang nan dan Luo Sang. Namun, rumor di dunia budidaya adalah Yu Mon lah yang menghancurkan sekte debu merah. Saya ingin bertemu dengan penguasa kota-kota Cishui, kata Muyu. Mata Sang Guanlin bersinar dengan cahaya yang aneh. Sebelum kami keluar, penguasa kota memberitahu kami bahwa jika kami bertemu dengan Anda dan Anda ingin memintanya untuk berurusan dengan istana ketiga, dia tidak akan ikut campur. Kelan tanpa bayangan kami tidak akan ikut campur. Ingin terlibat dalam perselisihan dunia budidaya. Benar-benar, jika Anda tidak ingin terlibat dalam perselisihan dunia budidaya, lalu mengapa Anda ingin bekerja sama dengan kami? Tidakkah menurutmu itu agak lucu? Kata Muyu dingin. Kelan tanpa bayangan ingin bekerja sama dengan Muyu selama beberapa tahun. Sekarang, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin terlibat. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Ekspresi Sang Guanlin berubah. Lalu, dia berkata, ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Istana Sancong tidak sesederhana yang kamu kira. Kalau begitu beritahu aku supaya aku bisa mengerti, kata Muyu singkat. Sang Guanlin menggelengkan kepalanya, Istana tiga kali lipat sudah begitu kuat sehingga kamu hanya bisa mengaguminya. Meskipun kamu sangat kuat, Istana tiga kali lipat masih jauh dari apa yang bisa kamu tangani. Apa yang ingin mereka lakukan bukanlah sesuatu yang kelan tanpa bayangan kita bisa berhenti. Dunia ini telah berakhir. Muyu dengan dingin menatap Sang Guanlin. Dengan suara, sua, pedang klon bayangan di tangannya menyapu tubuh Sang Guanlin. Pedang ki yang tajam langsung memotong rambut Sang Guanlin, dan hawa dingin menyerang tubuh Sang Guanlin, menyebabkan dia menggigil tanpa sadar. Ekspresi Sang Guanlin berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak mencarimu untuk mendengarkan kata-kata yang menyedihkan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak perlu membuatmu tetap hidup. Kalian klan yang bukan anggota surga ketiga selalu merasa benar sendiri, tapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kamu ingin menghindari hal ini, daripada membiarkanmu berkeliaran dan dikendalikan oleh Istana tiga kali lipat dan menimbulkan masalah bagiku di masa depan, kenapa aku tidak membunuhmu saja secara langsung? Itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Niat membunuh muncul di mata Muyu. Dia tidak menyukai sikap Sang Guanlin. Persis seperti perilaku Sang Guanlin di Clearwater City, Sang Guanlin memiliki sikap merasa benar sendiri yang mengatakan, Saya tahu lebih banyak daripada Anda, jadi Anda harus mendengarkan saya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak perlu bersikap sopan kepada Sang Guanlin. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, maka dia akan membunuhnya. Kalau tidak, jika dia dikendalikan di masa depan, dia harus membunuhnya lagi. Itu akan lebih merepotkan. Sang Guanlin tampak kaget. Bagaimana kamu tahu bahwa kami bukan klan surga ketiga? Muyu berkata dengan nada menghina, Apa? Apakah ini yang Anda maksud dengan? Saya tidak mengerti. Kalian yang bukan anggota surga ketiga, dan kalian pikir kalian sangat misterius. Bahwa kamu satu tingkat lebih tinggi dari semua orang di surga ketiga. Saya telah membunuh beberapa anggota klan Solrace yang sangat percaya diri. Saya tidak keberatan membunuh beberapa anggota klan Sadoles lagi. Ekspresi Sang Guanlin akhirnya menjadi serius, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Bahkan jika kamu mengetahui hal ini, itu tidak ada gunanya. Biar ku beritahukan padamu, perlombaan jiwa hanya diinstruksikan oleh orang lain. Keberadaan di balik perlombaan jiwa. Apakah itu yang disebut penjaga surgawi? Muyu bertanya. Kamu bahkan tahu tentang penjaga surgawi. Seru Sang Guanlin. Muyu memandang Sang Guanlin dengan jijik. Sepertinya kamu masih terlalu merasa benar sendiri. Kamu memperlakukan semua anggota klan surga ketiga sebagai orang bodoh. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan membunuhmu dan mencari ras tanpa bayangan. Saya pikir Sadoles Rache masih sangat tertarik pada Anda. Karena ras tanpa bayangan dan ras tanpa bayangan adalah musuh, ancaman Muyu sudah cukup untuk menambah beban. Sang Guanlin mengepalkan tangannya. Baru sekarang dia menyadari betapa konyolnya dia. Ternyata semua yang dia tahu, Muyu sudah tahu. Dan ras tanpa bayangan dan ras tanpa bayangan adalah musuh Bebuyutan. Jika Muyu bekerja sama dengan ras tanpa bayangan, itu jelas akan merugikan ras tanpa bayangan. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Sang Guanlin berkata dengan sungguh-sungguh. Saya telah melihat sikap yang sama dari Bae Ye Tian. Sebaiknya Anda menjawab pertanyaan saya. Siapa nama penguasa kota-kota Kisui Anda? Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengendalikanmu dan membunuhmu. Niat membunuh Muyu terhadap Sang Guanlin masih belum berkurang. Dia paling membenci klan arogan seperti Sadoles Rache. Dia hanya ingin menyingkirkan masalah sebenarnya sekarang. Dia tidak ingin meninggalkan masalah untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak mengatakannya, Muyu pasti akan membunuhnya. Sang Guanlin juga menyadari sikap Muyu saat ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan kota kami bernama Bai Mo Sang. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda. Bai Mo Sang, apakah dia master dari Grand Ascension Stage? Muyu mengerutkan kening. Pada awalnya, dia menduga bahwa penguasa kota Kisui adalah Zan Hensi, tetapi kemudian dia menyadari ada masalah. Perlombaan tanpa bayangan bukan berasal dari lapisan surgawi ketiga, jadi penguasa kota mereka secara alami bukan dari lapisan surgawi ketiga. Dan Zan Hensi adalah lapisan surgawi ketiga dengan kehidupan abadi, jadi dia tidak boleh menjadi anggota ras tanpa bayangan. Ya, Sang Guanlin berkata dengan sungguh-sungguh. Muyu terdiam sejenak. Karena perlombaan tanpa bayangan adalah perlombaan di luar lapisan surgawi ketiga, mereka harus tahu cara menyembunyikan diri. Tapi dia masih punya satu pertanyaan lagi, kalau begitu, apakah kamu kenal seseorang bernama Zan Hensi? Zan Hensi, sembilan penggarap abadi, kami tidak mengenalnya. Sang Guanlin menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Zan Hensi adalah orang yang sangat misterius. Dapat dikatakan bahwa dia sama misteriusnya dengan Tuanmu, Jian Ying Chen Feng. Kepada siapapun, bahkan Tuan Kota kita belum pernah melihatnya. Kami kira dia seharusnya tidak berada di lapisan surgawi ketiga, tetapi di dunia lain. Bagaimanapun juga, lapisan langit ketiga masih terlalu kecil. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan memilih untuk melakukan perjalanan ke dunia lain. Bai Mo Sang, Chubuku, Nilei Zan Ren, Zan Hensi, Raja Monster dari Ras Monster. Benar saja, masih banyak master tahap daceng lapisan surgawi ketiga. Tampaknya pasti ada master panggung daceng yang kuat di organisasi Silet Bang. Namun karena Bai Mo Sang dari Rastan Pabayangan memilih untuk berdiam diri dan menonton, organisasi Silet Bang pasti tidak akan ikut campur. Sangat sulit untuk mengandalkan orang-orang ini untuk menghadapi istana lapisan surgawi ketiga. Saat ini, Mu Yu hanya bisa mengandalkan sesama muridnya. Apakah Wan Wan dari Sekte Jahat pergi ke kota Kisui untuk mencarimu? Mu Yu bertanya lagi. Jawaban Sang Guanlin kali ini sederhana, Wan Wan memang mencari kami. Dia ingin mengetahui keberadaan Syebulao, tetapi Syebulao dan Tuanmu menghilang pada saat yang sama, jadi kami tidak begitu jelas tentang ini. Lalu di mana dia sekarang? Mu Yu juga perlu memastikan bahwa Wan Wan tidak dikendalikan oleh orang-orang di istana lapisan surgawi ketiga. Kami tidak berani memprovokasi anak emas dan gadis giyok dari Sekte Jahat. Keduanya sangat kuat, meskipun budidaya mereka belum mencapai tahap daceng, bahkan master tahap daceng mungkin tidak dapat menangkap mereka. Tidak mungkin bagi kami untuk melacak keberadaan mereka, seperti halnya kami tidak dapat melacak kalian berempat, sesama murid. Sang Guanlin memandang Mu Yu dan berkata dengan tatapan aneh di matanya, Si Men Wu Ji dan Wan Wan sama seperti kalian empat rakan murid. Bakat kultivasi mereka tidak ada duanya. Bagaimanapun, mereka adalah dua murid yang paling disukai di dunia. Syebulao, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa potensi mereka tidak lebih lemah dari Anda. Si Men Wu Ji dan Wan Wan adalah dua dari sedikit orang di dunia kultivasi yang setenar murid Jian Ying dan Chen Feng. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka berdua. Mereka berdua menggoda gadis jenius dan pria parubaya dari berbagai sekte, namun mereka tetap menjalani kehidupan tanpa beban. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Mu Yu dengan dingin mendengus dan berkata, Apakah kamu kenal Yumo? Sang Guanlin terkejut, mengapa kamu mencari Yumo? Alasan yang sama aku mencarimu. Mu Yu berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Sang Guanlin menjadi pucat. Meskipun dia dan Murong Yun kuat, mereka masih sedikit lebih rendah di depan istana lapisan surgawi ketiga. Jika bukan karena kedatangan Mu Yu yang tepat waktu, mereka pasti akan menjadi boneka di tangan istana lapisan surgawi ketiga. Sang Guanlin merenung sejenak dan menjawab, Yumo adalah anggota organisasi manusia tanpa bayangan. Dia adalah orang suci dari Kelantan Tanpa Bayangan dan sekuat tuan muda Kelantan Pabayangan kita. Apakah tuan muda dari Kelantan Pabayangan Mu adalah Xiaoran? Mu Yu bertanya. Ya. Mu Yu mengangkat alisnya. Yumo, yang hanya menduduki peringkat ke-52 dalam daftar abadi tertinggi, sebenarnya adalah orang suci dari Kelantan Tanpa Bayangan. Dan yang disebut Xiaoran itu juga sangat kuat. Bahkan Sang Guanlin dan Murong Yun sama-sama ahli tahap melewati kesengsaraan. Benar saja, beberapa orang yang diduga oleh kepala desa memiliki latar belakang yang kuat. Mu Yu terdiam sejenak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu menurutku tuan mudamu seharusnya tidak mengalami situasi yang sama denganmu. Wajah Sang Guanlin berubah sedikit jelek setelah diejek, tapi dia tidak bisa membanta apapun. Dia berpikir bahwa dia mengetahui beberapa hal dan meremehkan penggarap lapisan surgawi ketiga. Namun, beberapa penggarap lapisan surgawi ketiga begitu kuat sehingga mereka tidak masuk akal. Bahkan nyawanya hari ini diselamatkan oleh Mu Yu. Orang ini cukup kuat untuk bertarung dengan tuan muda, kan? Sang Guanlin merenung. Mu Yu menatap Sang Guanlin sambil berpikir. Pola susunan di tangannya berkedip-kedip, dan pedang bayangan menghilang. Sebaiknya kau tidak jatuh ke tangan istana lapisan surgawi ketiga lagi. Kalau tidak, saat kita bertemu lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mu Yu dan Tian Ran berbalik dan hendak pergi. Sang Guanlin sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Oh benar, ada satu hal lagi yang perlu kamu tangani. 1052 Angin di gunung sangat kencang sehingga menyebabkan pakaian mereka berkibar-kibar dengan berisik. Mu Yu duduk di puncak gunung dan memandang kota di kejauhan, melamun. Sang Guanlin telah pergi, tapi dia menerima kabar buruk. Xiao Suai mendengus dan berkata, Orang itu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah bagi kita. Mu Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Tian Ran menepuk kepala Xiao Suai dan bertanya pada Mu Yu, Apa rencana kita? Mu Yu berdiri dan memandangi awan putih di langit. Dia anggun dan santai. Lalu, dia dengan tenang berkata, Bunuh. Tanda pisah. Ada sebuah kota perjudian kecil di utara kota Pil. Itu adalah surga bagi para penjudi. Sebagian besar dewa tertinggi di papan peringkat abadi tertinggi telah muncul di meja judi di kota perjudian. Pembunuh bayangan makhluk siluet juga merupakan taruhan umum di meja judi. Di sini, hidup adalah pertaruhan terbesar. Siapapun bisa bertaruh. Setelah mempertaruhkan banyak uang, seringkali hal itu berarti bahwa yang abadi di papan peringkat abadi tertinggi akan digantikan. Penguasa kota perjudian adalah dewa perjudian jenius yang mahir dalam semua jenis teknik perjudian, Dubihing. Dia tidak hanya pandai berjudi, tetapi dia juga pandai menjalankan rumah judi. Aturan kota perjudian adalah tidak ada aturan. Di sini, hanya perjudian yang diterima. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya budidaya seseorang, kaya atau miskin, seseorang akan menjadi penjudi di kota perjudian. Yang ada hanyalah transaksi uang dan serunya berjudi. Bahkan anggota delapan gerbang yang kuat tidak berani bertindak sembarangan di kota perjudian. Ini karena ini adalah wilayah sekte jahat. Menyebabkan masalah di wilayah sekte jahat adalah hal terakhir yang ingin dilakukan oleh seorang kultifator. Tapi hari ini berbeda. Langit cerah dan biru, dan awan putih. Di rumah tuan kota, pohon belalang di halaman penuh vitalitas dan sedikit bergoyang. Dua orang sedang duduk di kursi batu. Du Bihing mengerutkan alisnya, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Duduk di seberangnya adalah Zhuang Yuan yang berwajah pucat. Zhuang Yuan mengepalkan tangannya, terlihat sangat kesal. Apakah dia berjalan ke sini? Du Bihing bertanya. Ya, dia akan segera datang. Zhuang Yuan mengangguk. Keduanya terdiam dan tidak berbicara lama, seolah sedang memikirkan sesuatu. Suasananya agak menyesakan, angin menggoyang puncak pohon, dan beberapa burung gagak hitam mengeluarkan beberapa teriakan nyaring. Mati jahat di tangan Du Bihing berkedip dengan lampu merah setan saat berputar di sekitar ujung jarinya. Jejak kekejaman muncul di wajahnya. Apakah insiden di taman Lu Yin ada hubungannya dengan dia? Du Bihing bertanya. Lou Yin Yuan disergap oleh istana Sancong, dan hanya sarjana terkemuka yang selamat. Zhuang Yuan lang menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi apa yang terjadi selanjutnya ada hubungannya dengan dia. Berbicara tentang ini, hati Du Bihing dan cendikiawan itu tampak sedikit tenggelam. Itu adalah orang yang membuat mereka merasa sangat takut. Di mana si Min Wucheng? Du Bihing bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, aku tidak dapat menemukannya. Kata Zhuang Yuan lang. Kalau begitu wan-wan, Du Bihing mengepalkan tangannya dan ragu-ragu. Celepuk. Di pohon belalang di halaman, dua burung gagak tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, meninggalkan suara gaok yang dingin. Beberapa bulu hitam perlahan melayang turun dari langit, mendarat di atas meja di depan Du Bihing. Bulu-bulu itu berkedip-kedip dengan cahaya iblis dan menghilang dalam sekejap. Zhuang Yuan lang dan Du Bihing saling memandang dan berdiri, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Mereka di sini, menyambut tamu, ucapan sarjana itu. Du Bihing menjentikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Yang datang adalah tamu. Kota perjudian kami tidak pernah punya alasan untuk tidak menyambut tamu. Mati jahat berubah menjadi lampu merah dan menghilang dari ujung jarinya. Tanda pisah-tanda pisah. Di tengah kota perjudian ada kasino terbuka. Perjudian di sini sederhana dan mudah. Perjudian hidup dan mati. Itu adalah arena persegi luas yang panjangnya 800 meter. Itu ditaburi dengan lempengan kristal misterius termahal di dunia budidaya. Bahkan seorang ahli body fusion tidak akan mampu meninggalkan bekas pada lempengannya. Di samping arena ada deretan pagar besi yang berkelap kelip cahaya. Ada juga bekas darah kering, pemandangan yang mengerikan. Arena hidup dan mati adalah tempat para penggarap menyelesaikan dendam mereka. Arena kota perjudian sangat terkenal. Banyak penjudi yang menjadi gila di sini, membuat darah mereka mendidih. Du Bihing sangat pintar. Dia menarik banyak orang yang memiliki dendam di dunia kultivasi di sini. Selama mereka menyelesaikan masalah hidup dan mati di sini, orang yang selamat akan mendapat hadiah 10 juta batu roh. Persyaratan tingkat kultivasi minimum adalah tahap pemutusan roh. 10 juta batu roh adalah angka yang cukup membuat orang gila. Selama musuh datang ke sini untuk bertarung sampai mati, seseorang akan mendapatkan 10 juta batu roh dalam setiap pertarungan hidup dan mati. Du Bihing tidak pernah kehilangan uang. Setiap hari, akan ada aliran penjudi yang mengalir ke kota perjudian. Di setiap arena hidup dan mati, pasti ada ribuan penjudi yang bertaruh. Setiap orang dapat bertaruh dengan berbagai cara, apakah itu pembunuhan instan, 3 gerakan, 10 gerakan, 10 nafas, atau serangan balik. Kota perjudian akan mengambil potongan dari semua metode perjudian. Bahkan jika setiap metode hanya mengambil potongan, keuntungan dari arena hidup dan mati jauh lebih dari 10 juta batu roh. Kota perjudian sangat ramai. Setiap pertaruhan berarti seseorang akan mati. Darah dengan mudah membangkitkan indera banyak orang yang mengejar kegembiraan. Para penjudi di sini sangat gila. Mereka suka berjudi dengan darah. Setiap kali seseorang jatuh, sorak-sorai akan mengguncang langit dan membuat seluruh kota perjudian berguncang. Kematian sangatlah murah di arena hidup dan mati, seolah-olah itu adalah alat untuk bersenang-senang. Namun kematian sangatlah berharga dalam arena hidup dan mati karena kematian mewakili uang yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat tertentu, suasana di kota judi seakan membeku. Seolah-olah ada sesuatu yang mencekik tenggorokan semua orang. Betapapun maraknya para penjudi, mereka tidak berani bersuara. Hanya suara langkah kaki yang mantap terdengar di jalan. Inilah dua orang berbakat. Mereka berjalan di jalan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju arena hidup dan mati. Mereka berjalan sangat lambat, namun setiap langkah seolah menginjak hati para penjudi, membuat mereka kehilangan irama. Itu adalah pemuda yang sombong dan acuh-ta'acuh. Dia berpakaian sangat sederhana dan tidak ada fluktuasi kultivasi di tubuhnya. Dia seperti seorang kultivator tahap pemurnian ki tingkat rendah. Dia membawa pedang besar di punggungnya. Pedang lebar itu berkarat dan penuh retakan, seolah-olah akan pecah menjadi tumpukan besi tua jika disentuh. Namun, tidak ada yang berani meremehkan pedang biasa ini. Terlebih lagi, tidak ada yang berani meremehkan pemuda yang tersembunyi itu. Dia sangat terkenal sekarang, dan asal-usulnya juga sangat luar biasa. Seperti murid Jian Ying dan Chen Feng, dia adalah seorang jenius dari pegunungan Moyun. Namanya adalah Gu Yitian, kuda hitam sesungguhnya di peringkat abadi tertinggi. Pemuda lainnya mengenakan seragam Sword Cleansing Valley. Wajahnya muram, namun auranya seperti matahari di siang hari. Dia tidak menahannya sama sekali dan menyerang semua orang seperti badai. Seolah-olah dia sengaja mencoba mengintimidasi semua orang yang hadir, membuat para penjudi pencari sensasi merasakan rasa takut yang mendalam. Heavenly Spin Sword, seorang jenius dari Sword Cleansing Valley, berada di peringkat ke-23 dalam peringkat abadi tertinggi. Gu Yitian dan Heavenly Spin Sword berjalan di jalan dan perlahan berjalan menuju rumah judi terbuka. Para penjudi di sepanjang jalan memandang mereka dengan ngeri. Mereka memasuki rumah judi terbuka yang sudah dipenuhi ribuan penjudi, seolah-olah mereka semua sedang menunggu. Rumah judi ini luar biasa megahnya. Dubying mengerutkan kening saat dia melihat kedua orang di kejauhan. Meskipun budidayanya telah mencapai tahap body fusion, dia masih merasa kedinginan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu dia sakiti. Namun, orang-orang dari sekte jahat tidak pernah takut mati. Bahkan jika seseorang menodongkan pisau ke lehernya, mereka tidak akan takut. Kedua orang itu sudah berjalan perlahan. Daun yang berguguran tertiup dari gang. Benda itu berguling melintasi jalan mulus dan mendarat dengan ringan di kaki Gu Yitian. Daunnya sedikit bergetar dan entah kenapa, hancur menjadi bubuk. Apakah kamu di sini untuk menyelesaikan masalah hidup dan mati? Dubying memandang kedua orang itu dengan dingin. Dia tidak semulus dulu saat menyambut tamu dari berbagai penjuru. Dia hanya memiliki semacam kehidmatan. Pedang tulang belakang surgawi memandang Dubying dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Iya. Masalah hidup dan matimu. Dubying bertanya lagi. Heavenly Spinsword mencibir, dan jadi Maiden dari sekte jahat. Tujuan mereka sangat sederhana. Pedang tulang belakang surgawi tidak pernah menaruh perhatian pada Dubying. Seorang ahli kesengsaraan melewati sudah berdiri di puncak dunia kultifasi. Ekspresi Dubying tidak berubah sama sekali. Dia bertanya dengan tenang, dua lawan satu. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Tatapan pedang tulang belakang surgawi tertuju pada Gu Yitian. Tugas Heavenly Spinsword bukanlah untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi untuk mengawasi pertempuran. Dengan nyawa Boyang Daoren, pedang tulang belakang surgawi tidak perlu melakukan apapun. Seseorang akan mengurus semua masalahnya untuknya. Gu Yitian tidak mengatakan apapun. Dia hanya berjalan dengan acuh-ta'acuh menuju arena. Sudah ada seorang wanita menawan berdiri di sana. Dia adalah Jade Maiden dari sekte jahat, Wan-Wan, yang terkenal di dunia kultifasi karena mempermainkan pria parubaya. Sosoknya bisa dikatakan Dewi yang sempurna di mata pria. Lekuk tubuhnya indah, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Jika mereka bisa menyentuh tubuh anggun seperti itu, itu akan tetap berharga meskipun mereka mati. Kain kasa hijau menutupi tubuhnya. Kain kasa hijau dituangkan dengan santai, tetapi kebetulan menutupi bagian yang seharusnya ditutup. Itu mengungkapkan tapi tidak mengungkapkan. Angin menyapu kain kasa miliknya, seolah-olah hendak meniup kain kasa tersebut. Di saat berikutnya, tubuhnya yang tak tertandingi akan terungkap. Namun kain kasa itu hanya menggantung di tubuhnya dan tidak terlepas. Hal ini membuat banyak penjudi merasa gatal tak tertahankan. Gu Yitian naik ke atas panggung. Langkah kakinya sangat mantap, dan setiap langkah yang diambilnya sangat nyata. Saya hanya punya satu pertanyaan. Wan Wan tersenyum. Senyuman itu menawan dan menawan, menggoda jiwa para penjudi yang tak terhitung jumlahnya. Gu Yitian tidak berbicara. Dia jarang berbicara, terutama ketika dia sedang melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Selain tuannya, Gu Yitian hanya peduli pada pedangnya dan lawan yang layak menghunus pedangnya. Di matanya, Wan Wan adalah. Kata-kata terakhir. Pedang tulang belakang surgawi tidak memasuki arena. Dia menatap Wan Wan dengan dingin dan menjawab pertanyaan untuk Gu Yitian. Kenapa kamu tidak datang bersama? Wan Wan bertanya sambil tersenyum. Pedang tulang belakang surgawi berkata dengan nada menghina, kamu ingin bertarung satu lawan dua. Wan Wan menggelengkan kepalanya. Saya suka bertarung satu lawan satu. Jika aku naik, itu akan menjadi satu lawan dua. Pedang tulang belakang surgawi mencibir. Wan Wan memperlihatkan senyuman yang sangat indah. Jutaan penjudi di tribun penonton diam-diam menelan ludahnya. Senyuman itu bisa membuat mereka melewati api dan air, mendaki gunung pedang, menyelam ke lautan api, melakukan apa saja untuknya. Kamu salah paham. Kasah Wan Wan berkibar tertiup angin. Dia masih tersenyum. Jika kamu muncul, itu akan menjadi satu lawan satu. Pedang tulang belakang surgawi mengerutkan kening. Gelang di pergelangan tangan Wan Wan bergemerincing. Renyah dan menyenangkan. Karena membunuhmu hanyalah masalah kenyamanan. Itu tidak akan mempengaruhi pertarunganku dengannya. Kata Wan Wan. 1053. Kata-kata Wan Wan tidak keras, tapi ada puluhan ribu penjudi di kasino terbuka. Tak satupun dari mereka yang berani membuat keributan, sehingga mereka bisa mendengar semuanya dengan jelas. Tak seorang pun menyangka bahwa gadis biok dari sekte jahat akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Heavenly Spin Sword, jenius dari Sword Cleansing Valley yang menduduki peringkat ke-23 di peringkat abadi tertinggi. Wan Wan sebenarnya mengatakan bahwa membunuhnya hanyalah masalah kenyamanan. Meskipun semua orang tahu bahwa Wan Wan sangat kuat, dia tidak cukup kuat untuk membunuh pedang tulang belakang surgawi. Arogan. Pedang tulang belakang surgawi mengeluarkan dua kata ini dari sela-sela giginya. Istana tiga kali lipat tidak ingin mempertahankan anak emas dan gadis biok sekte jahat itu. Mereka bahkan tidak berpikir untuk mengendalikan Simen Wu Ji dan Wan Wan. Mereka hanya ingin membunuh mereka dan memberikan misi ini kepada Gu Yitian. Namun di mata Heavenly Spin Sword, Wan Wan tidak berarti apa-apa dan dia bisa melakukannya sendiri. Tapi sekarang, dia dipandang rendah oleh Wan Wan. Sebagai seorang pendekar pedang jenius di lembah pembersih pedang, bagaimana dia bisa menanggung hal ini? Gu Yitian, kamu tidak perlu melakukan apapun hari ini. Aku sendiri sudah cukup. Pedang tulang belakang surgawi berkata dengan dingin. Gu Yitian melirik pedang tulang belakang surgawi dan masih tidak ingin mengatakan apapun. Heavenly Spin Sword berjalan ke atas panggung dan sinar pedang muncul di tangannya saat dia mengarahkannya ke Wan Wan. Aku tidak suka membunuh wanita, tapi kamu harus mati hari ini. Sinar pedang Heavenly Spin Sword terasa dingin dan keras. Energi pedang yang ganas mengelilingi pedang itu. Udara di sekitar pedang sepertinya telah runtuh dan retakan muncul di kehampaan, tidak mampu menahan aura pedang yang menakutkan ini. Pedang itu tertusuk. Semua penjudi menahan nafas. Pedang itu terlalu menakutkan. Itu jelas ditujukan pada Wan Wan, tapi sepertinya ditujukan pada semua orang yang hadir. Mereka gemetar ketakutan. Ini adalah aura pedang menakutkan yang tidak dapat dihentikan. Pedang tulang belakang surgawi, sang jenius dari lembah pembersih pedang, yang dikenal sebagai tulang punggung cakrawala, telah mengukir aura pedangnya ke dalam hati semua penjudi. Mereka tidak bisa melupakannya. Akankah tubuh Wan Wan yang lemah mampu menahan serangan mengerikan itu? Semua penjudi merasa kasihan. Jika wanita cantik seperti Wan Wan mati di bawah pedang tulang belakang surgawi, itu akan menjadi penyesalan terbesar di dunia kultivasi. Wan Wan masih memiliki senyuman di wajahnya. Bahkan ketika Heavenly Spin Sword menyerang, ekspresinya tidak berubah. Dia bahkan tidak menggerakkan tangannya. Angin sepoi-sepoi menyebabkan pakaian muslinnya berkibar. Kain muslin hijau yang melingkari lengannya tiba-tiba menjadi semakin panjang tertiup angin. Ia sebenarnya dengan ringan menyambut pedang tulang belakang surgawi. Saat Shell lemah menghadapi energi pedang yang tak tertandingi, semua orang diam-diam merasa kasihan. Ini sama sekali bukan pertarungan. Bagaimana Shell itu bisa menghalangi pedang tulang belakang surgawi? Ini memang bukan pertarungan dengan level yang sama. Huh! Dengan cincin tipis, Shell Wan Wan benar-benar menghancurkan momentum pedang-pedang tulang belakang surgawi di bawah tatapan kaget semua orang dan menghanyutkan pedang ganas itu. Namun, Shell itu masih menusuk ringan ke tenggorokan pedang tulang belakang surgawi. Pedang tulang belakang surgawi melebarkan matanya karena terkejut dan marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa pedang yang telah ia kumpulkan seluruh kekuatannya sebenarnya tidak mampu memblokir Shell tipis itu. Mulut semua penjudi terbuka lebar karena terkejut. Shell tipis itu masih lemah di mata mereka, tapi entah kenapa, semua orang percaya bahwa Shell ini bisa menembus tenggorokan pedang tulang belakang surga dan membunuh pedang tulang belakang surga. Wan Wan, yang hanya menduduki peringkat 32 di antara makhluk abadi yang ekstrim, sudah begitu kuat sehingga dia bisa langsung membunuh pedang tulang belakang surgawi, yang berada di peringkat 23 di antara makhluk abadi yang ekstrim. Namun, sebuah tangan menutup tenggorokan pedang tulang belakang surgawi dan dengan kuat menggenggam Shell yang cukup untuk merenggut nyawa pedang tulang belakang surgawi. Itu adalah Gu Yitian. Pedang tulang belakang surgawi yang tak terhentikan tidak dapat memblokir Shell tersebut, tetapi Gu Yitian hanya menggunakan satu tangan untuk memblokir Shell yang lemah dan menakutkan itu. Semua orang gempar lagi. Mereka akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Wan Wan barusan adalah benar. Wan Wan dari vaksi jahat hanya membunuh pedang tulang belakang surgawi secara sepintas. Pertarungan sesungguhnya adalah milik Wan Wan dan Gu Yitian. Aku berharap kamu akan berterima kasih padaku karena telah membunuhnya untukmu. Wan Wan tidak terlihat terkejut sama sekali. Dia masih menatap Gu Yitian sambil tersenyum. Gu Yitian tidak melihat pedang tulang belakang surgawi dari awal sampai akhir. Jika dia mati, tuanku juga tidak akan bisa hidup. Saya mengerti, Wan Wan mengangguk. Suara mendesing. Shellnya sudah ditarik kembali dan melingkari lengan Wan Wan lagi. Turun, kata Gu Yitian acuh tak acuh. Wajah pedang tulang belakang surgawi pucat. Baru sekarang dia mengerti betapa banyak orang yang lebih kuat darinya. Wajahnya sudah putih. Diremehkan seperti ini, dia tidak bisa membantahnya. Hanya Wan Wan dan Gu Yitian yang tersisa di arena. Kupikir istana tiga kali lipat akan mengendalikanmu. Wan Wan tersenyum. Senyumannya menawan dan mampu membuat banyak pria tergila-gila padanya. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau senyumannya bisa memikat orang tersebut. Karena dia adalah Gu Yitian. Mereka tidak bisa mengendalikanku, kata Gu Yitian singkat. Orang dengan kemauan yang kuat tidak dapat dikendalikan oleh metode memalukan istana tiga kali lipat. Wan Wan mengangguk. Mengapa istana tiga kali lipat ingin aku membunuh kalian berdua? Gu Yitian bertanya. Yang lainnya tentu saja mengacu pada si Men Wu Ji. Gu Yitian datang untuk membunuh Wan Wan, tapi dia hanya datang untuk membunuh Wan Wan. Dia bahkan tidak tahu alasannya. Karena mereka juga tidak bisa mengendalikan kita, jawab Wan Wan dengan santai. Jika mereka tidak bisa mengendalikanmu, mereka akan menghancurkanmu. Jadi begitulah adanya. Gu Yitian mengerti mengapa dia datang ke sini. Dia perlahan menghunuskan pedang di punggungnya dan berkata, Kamu berhak membuatku menghunus pedangku. Wan Wan sangat kuat. Gu Yitian menghormati lawannya. Ini adalah kasino vaksi jahat kita. Aku tidak ingin arenanya dihancurkan, kata Wan Wan. Saya mengerti, jawab Gu Yitian dengan tenang. Seorang ahli kesengsaraan melewati dapat menghancurkan langit dan bumi dengan satu gerakan. Segala sesuatu dalam radius beberapa ribu meter akan menjadi sia-sia. Namun, sejak Wan Wan mengungkitnya, Gu Yitian akan mematuhinya. Pedang yang penuh bekas luka jatuh ke tangan Gu Yitian. Sepertinya itu akan pecah berkeping-keping kapan saja. Namun, saat Gu Yitian memegang pedang di tangannya, pedang itu sepertinya menyatu dengannya. Aura kondensasi Ki Gu Yitian yang awalnya biasa-biasa saja tiba-tiba menjadi sangat tajam. Seolah-olah seluruh tubuhnya adalah pedang tajam yang mengarah langsung ke langit. Tidak ada lagi yang berani meremehkan pedang jelek itu karena pedang jelek itu telah menjadi fokus seluruh arena. Napas semua orang terhenti dan detak jantung mereka melambat. Mereka takut jika mereka mengeluarkan suara yang tidak normal, mereka akan menjadi hantu di bawah pedang jelek itu. Memegang pedang, mengayunkan pedang, menghunus pedang. Gerakan Gu Yitian sangat sederhana. Tatapannya juga sangat dingin. Namun, tiga gerakan sederhana ini menyebabkan seluruh kasino terbuka mengalami perubahan yang mengejutkan. Langit dan bumi tampak berubah warna karena pedang itu. Semua aura menyapu pedang itu. Pedang itu bahkan lebih mengerikan daripada pedang tulang belakang surgawi. Jika aura pedang-pedang tulang belakang surgawi adalah sungai yang begelombang, maka pedang Gu Yitian adalah lautan luas. Auranya sangat agung dan menakutkan. Wan-wan pindah. Dia tidak bergerak saat berhadapan dengan pedang tulang belakang surgawi, tapi dia harus bergerak saat melawan Gu Yitian. Kerudung putih yang lemah tersapu lagi dan berputar di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu yang menari. Tabir itu mengeluarkan suara lembut di udara. Rasanya renyah dan enak didengar, tapi juga dipenuhi aura pencari jiwa. Ding! Kerudung putih bertabrakan dengan ujung pedang. Aura pedang tajam dan energi roh kekerasan saling terkait satu sama lain dengan keduanya sebagai pusatnya. Pertarungan antara ahli kesengsaraan melewati bisa menghancurkan langit dan bumi, tetapi seluruh arena tidak rusak. Keduanya mengendalikan kekuatan mereka dan memfokuskan semua serangan mereka pada satu titik. Mereka tidak menyimpang sama sekali dan tidak bocor sama sekali. Semua penjudi yang hadir menahan nafas. Mereka bahkan mempertimbangkan apakah akan meninggalkan tempat ini agar tidak terlibat. Namun, tidak satupun dari mereka ingin melewatkan pertarungan antara dua ahli puncak. Untuk dapat menyaksikan pertempuran seperti itu tidak sia-sia meskipun mereka mati. Berdengung! Aura pedang lebar dan tabirnya meledak. Keduanya mundur selangkah pada saat bersamaan. Yang paling, yang paling, suara retakan terdengar dari arena di bawah kaki mereka. Retakannya tidak besar dan hampir tidak terlihat. Namun, seluruh arena terdiam. Setiap orang adalah seorang kultifator dan telinga mereka sangat sensitif. Mereka sudah mendengar kedua suara itu. Sepertinya kita berdua melanggar aturan, kata Guyitian acuh-ta'acuh. Wanwan terkekeh. Senyumannya seolah membuat matahari redup jika dibandingkan. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kata Wanwan. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku harus membunuhmu. Guyitian mengangkat pedang di tangannya lagi. Demi tuannya, dia harus membunuh orang lain. Udara sangat menyesakkan. Aura yang kuat menyapu seluruh kasino terbuka. Tetapi pada saat ini, seolah-olah sebuah aura telah merobek selaput yang menindas di sini, memungkinkan angin musim semi bertiup masuk. Pertempuran dengan ketakutan adalah yang paling membosankan. Suara acuh-ta'acuh terdengar di seluruh kasino terbuka. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sesosok tubuh tiba-tiba muncul di atas panggung. Sosok ini muncul begitu tiba-tiba seolah-olah dia sudah berdiri di sana sejak awal. Muyu. Semua penjudi berseru. Mereka mengenali sosok itu. Itu adalah murid Swatsado Chen Feng, si jenius yang telah menciptakan rekor pertempuran luar biasa di mana-mana. Muyu. Adik Muyu, kita bertemu lagi. Wanwan tersenyum manis dan menatap Muyu dengan tatapan genit. Wanwan, aku seharusnya tidak menjadi hobimu, kata Muyu sambil tersenyum. Wanwan sangat menyukai paman. Dia tidak menyukai laki-laki cantik. Banyak orang mengetahui hal ini. Kamu belum menghidupkan kembali paman. Mata Wanwan menjadi sangat sedih. Dia selalu menyukai Deadwood. Muyu menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Pedang Gu Yitian perlahan jatuh dan berbalik ke arah Muyu. Matanya dipenuhi semangat juang. Aku baru saja akan mencarimu, kata Gu Yitian. Aku sudah di sini, kata Muyu sambil tersenyum. Suai kecil duduk di bahu Muyu dan menggerogoti seikat Houghton. Dia tidak tertarik dengan pertempuran di sini. Suara mengunyah menyebar ke seluruh kasino. Itu adalah suara yang paling aneh di sini. Kamu tahu, aku ingin membunuhmu. Suara Gu Yitian menjadi berat. Kamu tidak bisa membunuhku sekarang, kata Muyu. Di sekolah Kiantian di Pegunungan Moyun, Gu Yitian pernah kalah dari Muyu. Apakah kamu yakin? Hatimu tidak cukup tenang. Seseorang dengan hati yang tidak stabil memiliki pedang yang tidak stabil, kata Muyu. Gu Yitian tidak mengatakan apa-apa, tapi pedang tulang belakang surgawi mencibir lagi. Gu Yitian, bunuh Muyu dan Wanwan. Ini misimu. Mata Muyu sangat jernih. Dia mengukur Heavenly Spinsword dan mengungkapkan ekspresi bijaksana. 1054 Banyak orang di dunia kultifasi mengetahui bahwa Gu Yitian telah mengalahkan pedang tulang belakang surgawi. Pertarungan itulah yang membuat semua orang mengerti seberapa dalam Gu Yitian menyembunyikan kekuatannya. Pedang tulang belakang surgawi seperti seekor tikus yang ekornya telah diinjak. Dia menjadi marah karena dipermalukan. Gu Yitian, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Jika dia tidak mati, Tuhanmu akan mati. Pedang tulang belakang surgawi berkata dengan keras. Dia tidak suka orang memperlihatkan bekas lukanya. Gu Yitian mengepalkan pedangnya rat-rat. Pedang yang penuh retakan mengeluarkan dengungan lembut. Mu Yitian memandang pedang tulang belakang surgawi dan tersenyum tipis. Pedang tulang belakang surgawi, apakah kamu bersedia bekerja di istana tiga kali lipat? Jadi bagaimana kalau aku? Martabat istana tiga kali lipat adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh benua tiga kali lipat dipimpin oleh istana tiga kali lipat. Saya hanya beradaptasi dengan situasi. Pedang tulang belakang surgawi mencibir. Kamu tidak dikendalikan oleh formasi jiwa ilahi. Sepertinya membunuhmu bukanlah hal yang tidak adil. Kata Mu Yitian. Pedang tulang belakang surgawi tertawa keras. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bertanya pada Gu Yitian dulu. Gu Yitian dengan tegas berkata kepada Mu Yiu, kamu tidak bisa membunuhnya. Mu Yiu menoleh dan berkata kepada si tampan kecil yang ada di bahunya, pinjamkan aku tusuk sate halton ini. Kalau begitu, kamu harus ingat untuk mengembalikan dua tusuk sate kepadaku. Oh, tidak, tiga tusuk sate. Empat tusuk sudah cukup. Si tampan kecil dengan enggan menyerahkan tusuk bambu yang hanya memiliki satu halton tersisa kepada Mu Yiu. Halton ini lumayan. Mu Yiu mengukur tusuk sate halton yang diberikan si tampan kecil padanya. Halton terakhir di tusuk sate masih memiliki lapisan gula dan bekas gigitan dari Little Handsome. Mu Yiu menjentikan tangannya dan halton terakhir di tusuk sate terbang menuju pedang tulang belakang surgawi. Itu hanya sejenis semak berduri, tapi berisi pedang ki yang sangat kuat. Seolah-olah itu berisi pedang ilahi, ganas dan mendominasi. Pupil pedang tulang belakang surgawi mengecil. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memblokir tusuk sate halton yang menakutkan ini. Bagaimana ini mungkin? Dia jenius di lembah pembersih pedang, namun dia tidak bisa mengalahkan sumpit guyitian, memblokir shalwanwan, dan menghindari tusuk sate halton Mu Yiu. Kepercayaan diri pedang tulang belakang surgawi telah rusak parah. Dia juga berada di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa begitu lemah di depan ketiga orang ini? Dia tidak bisa menerimanya. Ku bilang, kamu tidak bisa membunuhnya. Gu Yitian mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mengambil tusuk sate halton. Suara mendesing. Kecepatan Gu Yitian sangat cepat. Tangannya juga berisi pedang yang kuat saat bertabrakan dengan tusuk halton. Halton terakhir dengan bekas gigi diambil oleh Gu Yitian. Namun, lubang berdarah telah muncul di dahi Heavenly Spinsword. Gu Yitian menangkap halton, tapi dia tidak menangkap tusuk bambu. Tusuk sate halton menembus bagian tengah dahi pedang tulang belakang surgawi, memadamkan kekuatan hidupnya. Semua orang menghirup udara dingin. Pedang tulang belakang surgawi mati begitu saja. Pedang tulang belakang surgawi, yang berada di peringkat 23 di papan peringkat surgawi tertinggi, sebenarnya telah dibunuh oleh tongkat bambu mu Yiu. Ledakan. Mayat Heavenly Spinsword jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Seolah-olah hal itu telah menghantam hati semua orang. Setiap penjudi terkejut. Ekspresi dingin Gu Yitian berubah menjadi kemarahan yang tiada taraf. Ku bilang, kamu tidak bisa membunuhnya. Mu Yiu berkata dengan acuh tak acuh, di mataku, aku pasti akan membunuh mereka yang pantas mati. Apapun alasannya, aku tidak bisa membunuhnya. Setelah keluar dari pegunungan Moyun dan mengalami begitu banyak hal, dia mengerti bahwa dia tidak bisa berhati lembut ketika menghadapi musuh. Jika ada alasan untuk membunuhnya, dia harus membunuhnya secepat mungkin. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi beban bagi dirinya sendiri. Gu Yitian tidak bisa menahan amarahnya. Houghton di tangannya telah dihancurkan menjadi bubuk. Jika dia mati, Tuanku juga akan mati. Dia telah membuat kompromi apapun untuk Boyang Daoren. Jika bukan karena Boyang Daoren yang membawanya keluar dari akademi dan memberinya kesempatan untuk melakukan kontak dengan kultifasi, dia tidak akan mampu mencapai apa yang dia miliki saat ini. Boyang Daoren adalah segalanya baginya. Dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa Boyang Daoren. Mu Yiu berkata perlahan, kamu salah. Bahkan jika dia mati, Tuhanmu tidak akan mati. Karena bagi istana berunsur tiga, nyawa Tuhanmu lebih berharga daripada pedang tulang belakang surgawi. Gu Yitian tercengang. Jika sesuatu terjadi pada Boyang Daoren, apakah kamu masih akan mendengarkan istana tiga kali lipat? Mu Yiu melanjutkan. Pertarungan antara dewasuan di peringkat abadi tertinggi menjadi semakin serius. Variabel dalam pertempuran antara sembilan dewasuan menjadi semakin besar. Istana tiga kali lipat harus mengambil semua chip yang mereka bisa, dan Gu Yitian adalah salah satunya. Kekuatan Gu Yitian cukup untuk bersaing dengan Mu Yiu dan yang lainnya di prasasti abadi tertinggi, tetapi pedang tulang belakang surgawi tidak. Oleh karena itu, pedang tulang belakang surgawi bisa mati, tetapi Boyang Daoren tidak bisa. Ekspresi Gu Yitian berangsur-angsur meredah. Dia hanya memuja kekuatan di dalam hatinya. Dia sangat berterus terang dan tidak tahu bagaimana harus berbalik. Hahaha, Mu Yiu, kamu benar-benar pintar. Tawa dingin menyebar ke seluruh kasino terbuka. Dua pria berkerudung hitam muncul di panggung. Tahap melewati kesengsaraan, dua ahli tahap melewati kesengsaraan lagi. Semua penjudi kaget. Mereka merasa perjalanan hari ini tidak sia-sia. Untuk dapat menyaksikan begitu banyak ahli tahap kesengsaraan melewati, mereka tidak akan menyesal bahkan jika mereka mati. Kalau orang tak berguna mati, biarlah. Tapi tuanmu jelas masih berguna. Salah satu pria berbaju hitam melirik ke arah mayat Heavenly Spinsword. Kematian pedang tulang belakang surgawi tidak menjadi masalah bagi mereka. Istana tiga kali lipat hanya menghargai orang-orang yang benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Gu Yitian mencengkeram pedang besarnya dengan erat. Dadanya yang bergelombang perlahan menjadi tenang. Tetapi jika kamu tidak menyelesaikan misimu hari ini, tuanmu yang tidak berguna tidak akan mampu mempertahankan satu-satunya lengannya. Bukan hanya lengannya, saya jamin dia juga akan kehilangan kedua kakinya. Dia benar-benar akan menjadi sampah tanpa anggota badan. Pria berbaju hitam lainnya berkata dengan dingin. Pembuluh darah di pergelangan tangan Gu Yitian menonjol. Dia menatap marah pada dua pria kuat berbaju hitam itu. Kemarahan di hatinya membakar dadanya. Muyu, kamu membunuh si Hongyi. Beraninya kamu muncul di sini dengan begitu berani. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Pria berbaju hitam itu tertawa. Kata-katanya sekali lagi bergema di seluruh kasino. Semua orang tercengang. Si Hongyi. Si Hongyi, yang berada di peringkat ke-8 di papan peringkat abadi tertinggi, telah mati di tangan Muyu. Muyu ini, apakah dia menjadi begitu kuat? Nama. Muyu menatap kedua pria berbaju hitam itu. Kedua orang ini sangat kuat. Mereka setidaknya berada di tingkat ke-9 dari tahap melewati kesengsaraan. Qi Xiangsheng. Lu Mingyuan. Kedua sosok bayangan itu perlahan melaporkan nama mereka. Semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Qi Xiangsheng, peringkat ke-7 di papan peringkat abadi tertinggi. Lu Mingyuan, peringkat ke-6 di papan peringkat abadi tertinggi. Seluruh kasino terbuka hampir mendidih karena kegembiraan. Namun, tekanan dari seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan begitu besar sehingga secara paksa menekan kegembiraan mereka. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi menarik nafas. Wanwan perlahan berjalan ke sisi Muyu. Jadi sekarang tiga lawan dua. Adikku Muyu, aku senang menang dengan sedikit lawan banyak. Muyu memandang ketiga pria di depannya. Gu Yi Tian sangat kuat. Qi Xiangsheng dan Lu Mingyuan juga tidak lemah. Ketiganya tidak lebih lemah dari Muyu dan Wanwan. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Semua penjudi di kasino menahan nafas. Ini akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lima keajaiban tahap melewati kesengsaraan di papan peringkat abadi tertinggi berkumpul di sini. Hari ini pasti akan menjadi fokus perhatian dunia budidaya. Apakah kamu sudah siap? Muyu bertanya dengan acuh tak acuh. Kami selalu siap membunuhmu, kata Qi Xiangsheng dingin. Gu Yi Tian mengangkat pedang besarnya lagi dan mengarahkannya, ke Muyu. Maaf, tapi aku harus membunuhmu. Juga. Mata Gu Yi Tian dipenuhi dengan niat bertarung. Aku selalu ingin bertarung denganmu lagi. Aku akan memuaskanmu. Muyu melambaikan tangannya ke pagar besi kasino di kejauhan. Sepotong besi besar muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan besi di tangannya sepertinya terbuat dari lumpur. Dia menempa pedang besi yang identik dengan pedang klon bayangan. Gu Yi Tian mengerutkan alisnya. Gunakan pedang surgawimu, kata Gu Yi Tian. Pedang ini sudah cukup, kata Muyu. Pedang klon bayangan di tangannya adalah pedang surgawi yang dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Itu sangat kuat, tapi pedang lebar Gu Yi Tian hanyalah pedang besi. Gu Yi Tian menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Pedang di tanganku adalah saudaraku. Tidak peduli seberapa biasa pedang itu, itu tetaplah senjata ilahi. Kamu tidak familiar dengan pedang di tanganmu, jadi tidak bisa. Aku tidak akan melepaskan seluruh kekuatanmu. Kami berdua menggunakan pedang. Dengan pedang di hati kami, segala sesuatu adalah pedang. Mengapa kami harus peduli dengan pedang di tangan kami? Kata Muyu. Mata Gu Yi Tian berbinar. Pemahaman Muyu tentang pedang bertepatan dengan pemahamannya. Setelah beberapa saat, Muyu melanjutkan. Pedang surgawiku hanya membunuh orang jahat. Gu Yi Tian perlahan-lahan meletakkan kembali pedang besarnya di punggungnya. Suara mendesing. Pagar besi di kejauhan juga terbang ke tangan Gu Yi Tian. Dia langsung memalsukkannya menjadi pedang lebar. Kalau begitu, itu adil bagi kami. Gu Yi Tian mengayunkan pedang barunya. Dengan pedang di hatiku, segala sesuatu adalah pedang. Pedang baru dan pedang klon bayangan baru. Pedang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya dingin yang tajam di saat yang bersamaan. Gu Yi Tian masih mengayunkan pedangnya. Itu sangat sederhana dan sangat berat. Itu sangat berat sehingga seluruh kekosongan akan runtuh, seolah-olah tidak dapat menahan niat pedang yang begitu menakutkan. Cahaya pedang begitu mendominasi hingga sepertinya akan menghancurkan seluruh kasino di saat berikutnya. Tidak ada yang meragukan hal ini karena Gu Yi Tian mampu melakukan ini. Pedang Gu Yi Tian hanya memiliki satu gerakan. Itu adalah langkah maju yang berani. Itu adalah gerakan pedang sederhana yang tidak dapat ditemukan kekurangannya oleh siapapun. Mu Yu juga menikam dengan pedang besi di tangannya. Pedangnya hanyalah sebuah pedang, namun di mata semua orang, pedang itu telah berubah menjadi segudang ilusi. Samar-samar, ada sembilan bayangan pedang yang menyapu, dan sembilan jurus pedang itu menembus dari sudut yang berbeda. Sembilan jurus pedang itu sebenarnya sangat kuat, dan masing-masing jurus itu telah berubah menjadi jurus pedang lain, saling melengkapi dengan sempurna tanpa cacat apapun. Sembilan jurus pedang itu tiba-tiba terkondensasi menjadi satu pedang pada saat tertentu. Jurus pedangnya masih sederhana, tapi tercampur dengan maksud pedang yang dalam. Sembilan demi sembilan kembali menjadi satu, dao agung itu sederhana. Itu juga merupakan jurus pedang sederhana, tetapi setiap jurus pedang sederhana mengandung maksud pedang yang berbeda. Niat pedang mereka telah melampaui pengetahuan semua orang yang hadir. Niat pedang membentuk gelombang mengamuk di sekitar mereka berdua. Seolah-olah dua dewa pedang sedang bentrok, dan dunia akan runtuh pada saat berikutnya. Namun arenanya masih utuh. Niat pedang mereka masih mencapai titik yang sama. Tidak ada yang membiarkan niat pedang yang kejam terbuang sia-sia di tempat yang tidak perlu, juga tidak menghancurkan arena. Orang yang bisa menghancurkan segala sesuatu belum tentu ahli sejati. Orang yang bisa melindungi segala sesuatu adalah ahli sejati. Karena melindungi lebih sulit daripada menghancurkan. Niat pedang mereka akhirnya bertabrakan. Di mata semua orang, hanya ada dua pemuda sombong yang tak tertahankan ini. 1055 Duel antara dua pendekar pedang itu membuat hati semua orang berdebar kencang. Di hadapan niat pedang yang menakutkan ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Mereka semua ditundukkan oleh niat pedang yang kuat ini. Ini adalah ranah yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh para penjudi yang hadir. Tidak ada yang berani menebak pihak mana yang lebih kuat. Namun, dua orang lain yang tidak berhubungan di atas panggung bergerak. Tubuh Kisiyangsheng dan Lu Mingyuan telah muncul dengan cahaya putih suci. Delapan manik jiwa muncul di sekitar mereka. Mereka sakral dan agung, seperti dua dewa. Tapi target mereka sebenarnya adalah Muyu. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Muyu. Tidak tahu malu. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi semua penjudi meraum marah. Ini adalah duel antara Gu Yitian dan Muyu. Mereka bertarung secara adil, tetapi pemenangnya belum ditentukan. Tapi Kisiyangsheng dan Lu Mingyuan dari istana tiga kali lipat sebenarnya mengambil kesempatan ini untuk menyerang Muyu. Mereka ingin memanfaatkan gangguan Muyu untuk mengganggu duel ini. Mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain adalah hal yang paling tercelah. Dua orang dari istana tiga kali lipat bersinar dengan cahaya suci. Awalnya mereka adalah simbol otoritas di dunia budidaya. Tapi saat ini, di mata semua penjudi, yang disebut dewa ini sebenarnya sangat jelek. Mereka tidak berani bertarung secara adil dan jujur. Mereka sebenarnya ingin memanfaatkan situasi ini. Apakah kalian semua dari istana tiga kali lipat begitu tidak tahu malu? Wan Wan memperhatikan gerakan Kisiyangsheng dan Lu Mingyuan. Hampir di saat yang bersamaan saat mereka berdua bergerak, cadar di tubuh Wan Wan juga ikut bergerak. Tabir yang memenuhi langit membungkus Kisiyangsheng dan Lu Mingyuan. Kerudung Wan Wan diliputi aura kasual namun kuat. Bahkan Kisiyangsheng dan Lu Mingyuan tidak berani meremehkannya. Lu Mingyuan dikelilingi oleh tabir. Kekuatan jiwa putihnya bertabrakan dengan tabir Wan Wan, meletus dengan gelombang yang menakutkan. Tapi Kisiyangsheng telah melewati tabir Wan Wan dan terus bergerak menuju Muyu. Wan Wan hanya bisa memblokir satu orang. Kami dari istana tiga kali lipat tidak perlu memperhatikan prinsip apapun. Selama kami membunuhmu, kami bisa membicarakan apa saja. Kisiyangsheng tertawa terbahak-bahak. Tawanya tampak sangat sakral karena bergema di seluruh kasino, menyebabkan semua orang marah. Orang-orang dari istana ketiga benar-benar tidak tahu malu. Jadi kita semua percaya pada Sanchong yang salah. Para penjudi meraung, tetapi Kisiyangsheng dan Lu Mingyuan tampaknya tidak peduli identitas mereka sebagai istana tingkat tiga terungkap. Karena di mata mereka, setelah hari ini, seluruh kota kasino akan menjadi kota mati. Mereka ingin membunuh semua orang di Las Vegas. Bahkan jika orang mati mengetahui identitas mereka dan mengetahui trikotor mereka, mereka tidak akan dapat berbicara, apalagi menyebarkan berita. Teknik Jiwa Luo Yin, Palu Gemetar Surga Delapan mutiara jiwa di sekitar Kisiyangsheng telah membentuk Palu Godam Putih Berkilau. Palu Godam ini menekan ruang dan menabrak Muyu. Aura menakutkan seakan menghancurkan langit berbintang dan mengguncang langit dan bumi. Segera setelah itu, Palu Godam berubah menjadi merah darah. Aneh sekali. Warna merah darah adalah perlindungan darah yang menyelubungi surga yang digunakan orang-orang istana ketiga untuk menghadapi Muyu. Mati untukku. Kisiyangsheng tertawa jahat. Dia sangat percaya diri dengan teknik jiwanya. Jika satu lawan satu, dia mungkin tidak bisa membunuh Muyu. Tapi saat ini, Muyu pasti akan dihancurkan oleh Palu Godamnya. Tapi mata Muyu tidak bingung sama sekali. Sama seperti Guyitian, mata mereka bersinar dengan niat pedang yang dingin. Mereka hanya memiliki satu sama lain. Trik badut seperti istana ketiga tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Maksud pedang dari kedua pedang itu bertemu pada satu titik. Semua maksud pedang tiba-tiba meledak sejak saat itu. Niat pedang yang menemui jalan buntu sepertinya telah menemukan jalan keluar. Dua maksud pedang yang sangat berbeda pada awalnya saling bertentangan, tetapi kali ini, mereka bergabung menjadi satu. Itu seperti dua naga lincah yang saling melingkari. Bersama-sama, mereka bergegas menuju Palu Godam Kisiyangsheng. Ledakan. Palu Godam tercelah itu, di bawah serangan dua pedang, langsung hancur berkeping-keping. Itu tersebar di udara, sepertinya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini mungkin? Kisiyangsheng memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Di matanya, Gu Yitian dan Muyu menemui jalan buntu. Pada saat ini, dia telah melancarkan serangan diam-diam terhadap Muyu. Muyu pasti akan mati. Tapi saat ini, niat pedang Muyu dan Gu Yitian bergabung untuk menyerangnya. Itulah maksud pedang Muyu dan Gu Yitian. Tak satupun dari budidaya mereka lebih lemah dari Kisiyangsheng, apalagi mereka berdua bergabung untuk menyerang. Suara mendesing. Kedua pedang itu menghancurkan Palu Godam dan melanjutkan ke depan. Mereka langsung menembus bahu Kisiyangsheng, memotong separuh tubuhnya dan mencabik-cabiknya. Ah! Kisiyangsheng menjerit nyaring. Kehilangan separuh tubuhnya menyebabkan seluruh tubuhnya terpelintir dan berubah bentuk. Dia meraung kaget dan marah. Namun dia bukanlah orang biasa. Bahkan kehilangan separuh tubuhnya tidak membunuhnya. Dia segera mundur dan bergegas menuju kerumunan penjudi. Dia menangkap beberapa ratus penjudi dan langsung mengubahnya menjadi awan kabut darah. Dia menyatukannya ke dalam tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Semua penjudi di area terbuka berteriak ngeri. Mereka tidak pernah menyangka kejadian yang tidak terbayangkan akan terjadi. Serangan diam-diam Kisiyangsheng tidak berhasil. Sebaliknya, separuh tubuhnya terpotong. Tapi Kisiyangsheng menggunakan nyawa para penjudi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tiga istana, itu iblis. Itu adalah iblis yang tercela dan tidak tahu malu. Semua penjudi meraung. Suara marah mereka dipadukan dengan kekuatan hidup yang kuat. Ini menarik kekuatan jiwa suci putih pada tubuh Kisiyangsheng dan Lu Mingyuan. Kekuatan jiwa suci ditekan ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka memperlihatkan penampilan jelek mereka. Ini adalah makhluk kotor. Kulitnya kering dan keriput, serta giginya yang tajam bergerigi. Itu benar-benar berbeda dari perasaan suci yang muncul sebelumnya. Hal-hal jelek hanya berani mengenakan pakaian hitam selama sisa hidup mereka. Mereka tidak tahan dengan aura kehidupan. Hari ini, kalian semua akan mati. Kisiyangsheng meraung. Wajah jeleknya tampak semakin garang dan penuh kebencian. Banyak penjudi yang ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, namun tekanan kuat dari crossing calamity stage membuat mereka tidak bisa bergerak. Kaki mereka tidak lagi mendengarkan mereka. Mereka tidak dapat melarikan diri. Lu Mingyuan juga mendarat di samping Kisiyangsheng. Dia menatap Gu Yitian dengan dingin dan berkata, Gu Yitian, jika kamu berani menyerang kami, maka tuan sampahmu tidak akan bisa hidup. Gu Yitian mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, Ini pertarunganku dengannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Jika Anda ingin saya melakukan sesuatu, Anda harus membiarkan saya menyelesaikannya dengan cara saya sendiri. Dia memiliki kepribadian yang lugas, jadi dia tidak menyukai orang-orang yang pengkhianat dan licik di Istana Tiga. Dia tidak suka bermain trik. Dia tidak ingin menang tanpa bertarung. Lu Mingyuan mencibir, dengan caramu sendiri. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Anda adalah boneka kami, jadi Anda harus melakukan segala sesuatunya dengan cara kami. Anda telah merusak rencana kami berkali-kali. Maka tidak perlu lagi mempertahankan lengan terakhir Boyang Daoren. Ini peringatanku padamu, Tian Houyang. Potong lengan sampah itu. Semua orang terkejut. Tetua crossing calamity stage yang terkenal dari Stargate, Tian Houyang, juga ada di sini. Desir. Lengan kanan yang berdarah jatuh dari kehampaan dan menghantam di depan Gu Yitian. Tidak, 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 Tuan, Tuan. Gu Yitian melihat lengan tua yang berdarah itu dan benar-benar bingung. Boyang Daoren hanya memiliki satu tangan tersisa. Sekarang, bahkan sisa lengannya telah hilang. Gu Yitian merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Dia mundur dua langkah dan momentum dahsyat menghilang dari tubuhnya. Jangan sakiti Tuan Ku. Aku mohon, jangan. Mata Gu Yitian memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Lu Mingyuan mencibir dan berkata, kalau begitu cabut pedangmu dan bunuh Muyu. Jika kamu tidak bisa membunuh Muyu, maka aku akan memotong kaki Tuanmu, mencungkil matanya, memotong telinga dan hidungnya. Tapi aku tidak akan membiarkan dia mati. Saya ingin Anda memahami bahwa nasib Tuan Anda ada di tangan Anda. Puluhan ribu penjudi menatap kaget mendengar perkataan makhluk jelek itu. Lu Mingyuan, peringkat ke-6 di Extreme Immortal Rankings, sebenarnya sangat kejam. Dia sangat kejam sehingga dia akan menyiksa Tuan Gu Yitian untuk memaksa Gu Yitian melakukan apa yang mereka inginkan. Gu Yitian gemetar saat dia menghunus pedangnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi amarah yang hebat. Dia memandang Muyu dan berkata, maaf, aku harus membunuhmu. Aku tidak bisa membiarkan Tuanku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku juga tidak akan membiarkan orang yang aku hormati terluka. Muyu berkata perlahan, kami berdua sangat mirip dalam beberapa hal. Saya selalu menganggap Anda sebagai lawan yang terhormat. Lawan tidak perlu khawatir. Maaf, aku harus melindungi Tuanku. Gu Yitian telah mengangkat pedang patah di tangannya. Pedang patah, yang penuh dengan bekas luka, meledak dengan aura pedang yang sangat menakutkan. Setiap retakan sepertinya mengandung pedang Ki. Pedang itu sepertinya terbentuk dari perpaduan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya. Muyu melanjutkan, jadi aku telah membantumu menghilangkan kekhawatiranmu. Aku harus membunuhmu. Aku harus. Energi pedang Gu Yitian menjadi sangat kacau. Itu kacau tapi kuat. Arena telah retak dan selokan menyebar dari bawah kakinya menuju Muyu. Namun, dia tetap tidak menggunakan pedangnya. Dia tidak menyukai pertarungan paksa seperti ini. Dia ingin bertarung secara adil dan jujur. Lu Mingyuan berteriak dengan dingin. Gu Yitian, tunggu apa lagi? Apakah kamu ingin aku membiarkan Tian Houyang memotong kaki majikanmu? Muyu memandang Lu Mingyuan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, silakan coba. Tian Houyang, potong kaki Boyang Daoren. Lu Mingyuan mendengus dingin. Tidak, tunggu, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Kata Gu Yitian dengan panik. Dia menginjak ujung kakinya dan bergegas menuju Muyu seperti anak panah. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua dan mendesak terdengar. Yitian, hentikan. Saya baik-baik saja. Tubuh Gu Yitian tiba-tiba berhenti di udara. Menguasai. Gu Yitian berbalik. Dua orang berdiri di bawah arena. Salah satunya adalah Tian Ran yang mengenakan gaun hijau, dan yang lainnya adalah Boyang Daoren. Tian Ran mendukung Boyang Daoren. Lengan kanan Boyang Daoren masih utuh. Tuan, kamu, kamu baik-baik saja. Gu Yitian tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi jelek Lu Mingyuan tiba-tiba menegang dan menjadi sangat ganas. Mustahil, bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa lolos, Tian Houyang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu menelpon orang ini? Tian Ran mendengus dan melambaikan tangannya. Tian Houyang jatuh dari udara dengan keras dan mendarat di depan Lu Mingyuan. Semua orang memandang Tian Houyang dengan heran. Saat ini, Tian Houyang sudah menjadi mayat. Dia sudah lama meninggal dan kehilangan lengan kanannya. Lengan kanan berdarah tadi berasal dari Tian Houyang. Penonton gempar. 1056. Menguasai. Gu Yitian bergegas ke sisi Boyang Daoren dan menghela nafas lega saat melihat Boyang Daoren tidak terluka. Namun, tubuhnya masih gemetar tak terkendali, dan wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. Dia ingat istana tiga kali lipat telah menanamkan teknik jiwa yang kuat di tubuh Boyang Daoren. Itu cukup untuk merenggut nyawa Boyang Daoren dengan satu pikiran. Saya baik-baik saja. Wanita ini menyelamatkan saya. Dia juga menghilangkan teknik jiwa pada saya. Wajah Boyang Daoren pucat, tapi sepertinya dia tidak dalam bahaya. Terima kasih. Terima kasih. Gu Yitian memandang Tian Ran dengan penuh rasa terima kasih. Tian Ran tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Muyu memintaku melakukan ini. Dia juga mengajariku cara menghilangkan teknik jiwa istana tiga kali lipat. Aku sudah menyerahkan Tuanmu kepadamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Tian Ran muncul di samping Muyu dalam sekejap. Agak lambat, kata Muyu sambil tersenyum tipis. Mau bagaimana lagi? Tidak mudah membunuh Tian Houyang dan Tian Yuanwan, tapi kita berhasil tepat waktu. Tian Ran menjulurkan lidahnya. Tian Ran Jieji, jika kamu sedikit terlambat, Muyu pasti sudah benar-benar melawan Gu Yitian. Kami tidak akan bisa menunda mereka terlalu lama. Suai kecil melompat ke bahu Tian Ran dan menggigit stick drumnya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Suai kecil sudah memakan makanannya sendiri sejak awal. Bahkan ketika Muyu dan Gu Yitian bertarung, dia berdiri di bahu Muyu dan menonton pertunjukan. Penundaan yang disebut tidak ada hubungannya dengan dia. Senang kamu ada di sini. Muyu menggelengkan kepalanya. Jika dia melawan Gu Yitian, dia harus berusaha sekuat tenaga. Gu Yitian adalah lawan yang kuat, dan kedua belah pihak akan terluka. Jika itu terjadi, tidak akan ada peluang untuk menang melawan istana tiga kali lipat. Untung kamu baik-baik saja. Kedua orang dari istana tiga kali lipat itu sangat kuat. Omong-omong, klan tanpa bayangan benar-benar berpengetahuan luas, kata Tian Ran. Muyu mendengar tentang Gu Yitian dari Sang Guanlin dan bergegas ke Casino City. Ketika dia tiba di Casino City, dia melihat dua orang dari istana Sancong, serta Tian Houyang dan Tian Yuan Wan menyandera Boyang Daoren. Mereka juga berada di sudut Casino City. Hari ini, Gu Yitian datang untuk membunuh Wan Wan. Jika Gu Yitian dan Wan Wan bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Jika mereka ingin menghentikan Gu Yitian, mereka harus menyelamatkan Boyang Daoren. Namun, Muyu dan Tian Ran tidak mungkin menyelamatkan Boyang Daoren dari keempat orang ini. Baik Ki Xiangsheng maupun Lu Mingyuan tidak lebih lemah dari Muyu, jadi mereka hanya bisa berpisah dengan Tian Ran. Muyu tampaknya menariki Siangsheng dan Lu Mingyuan, sementara Tian Ran bertanggung jawab menangani Tian Houyang dan Tian Yuan Wan, yang relatif lebih lemah. Muyu tahu bahwa begitu dia muncul di arena dan membunuh Tian Ji Jian, dua orang dari istana tiga kali lipat pasti akan muncul untuk menghadapinya. Itu adalah waktu terbaik bagi Tian Ran untuk menyelamatkan Wan Wan. Tian Ran juga sangat kuat. Seperti Muyu, kekuatannya tidak bisa dinilai dari tingkat kultivasinya. Bukan masalah baginya berurusan dengan Tian Houyang dan Tian Yuan Wan. Peri dari Sekte Debu Merah, aku benar-benar salah perhitungan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa bulan. Lu Mingyuan memandang Tian Ran dengan dingin. Kemunculan Tian Ran kembali menimbulkan kehebohan. Peri Sekte Debu Merah, salah satu dari delapan Sekte, telah dicabut dan tidak ada lagi. Namun, Tian Ran muncul di sini, yang mengejutkan. Meskipun Tian Ran beberapa tahun lebih muda dari Wan Wan, penampilan dan bakatnya tidak kalah dengan Jade Mai dan Wan Wan dari Sekte Jahat. Saudari Tian Ran ada di sini, jadi berapa banyak dari kita yang harus kita lawan sekarang? Wan Wan menutupi wajahnya dan terkekeh. Dia berbalik untuk melihat Ki Siang Sheng dan Lu Mingyuan. Dalam pertempuran ini, jumlah orang di kedua sisi terus berubah. Setiap orang adalah seorang jenius yang berimbang, jadi jumlah orang menentukan keuntungannya. Nona Tian Ran, bisakah kamu membantuku menjaga tuanku? Aku ingin membunuh musuhku dengan tanganku sendiri. Gu Yi Tian membantu Boyang Daoren dan berkata. Tian Ran memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia memandang Muyu dengan penuh pertanyaan. Namun, Muyu berkata, Suai Kecil, jagalah dia. Tidak sesederhana itu di sini. Oke, aku akan mendukungmu. Suai Kecil terbang dan mendarat di bahu Boyang Daoren. Gu Yi Tian melirik Suai Kecil. Dia tidak mengetahui kemampuan binatang kecil ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Mereka berempat menghadapi Ki Siang Sheng dan Lu Mingyuan. Kesenjangan kekuatan telah terpecah. Ki Siang Sheng dan Lu Mingyuan tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir, kamu ingin menyelamatkan seluruh kota perjudian hanya dengan kalian berempat. Muyu dengan tenang berkata, kami di sini bukan untuk menyelamatkan orang. Pedang Gu Yi Tian meledak dengan niat membunuh, kami di sini untuk membunuh. Aura ganas dari empat orang tersapu, menekan kekuatan jiwa Ki Siang Sheng dan Lu Mingyuan. Aura dari seluruh kasino terbuka yang sangat besar itu meluap. Selama ada pihak yang bergerak, seluruh kasino terbuka akan hancur dalam sekejap. Suasananya sangat sunyi. Saat ini, para penjudi juga menyadari ada yang tidak beres. Karena pertempuran yang menghancurkan bumi akan terjadi di sini. Konsekuensi dari tindakan enam penggarap tahap bencana melewati jauh dari sekadar mengendalikan kemampuan mereka untuk tidak menghancurkan arena. Jika mereka ceroboh, nyawa semua orang akan terancam. Puluhan ribu penjudi sudah sangat panik, tapi tidak ada yang berani bergerak. Aura yang kuat menekan mereka hingga mereka hanya bisa duduk dengan patuh di tempat. Tidak ada yang berani melakukan gerakan yang tidak perlu, takut jika bergerak, mereka akan terkena kutukan abadi. Mereka hanya bisa menyaksikan semua ini dengan panik, menyaksikan pertaruhan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Haha, sepertinya kita tepat waktu. Desir. Cahaya putih suci lainnya jatuh di samping Kisiangsheng dan Lumingyuan. Kemunculan aura ini membuat nafas semua orang kembali tersendat. Kultifator tahap bencana melewati lainnya. Pada saat ini, tidak ada suara yang terdengar di seluruh kasino. Para penjudi tidak lagi bersemangat seperti dulu. Vitalitas setiap orang berangsur-angsur hilang. Orang-orang dari istana tiga sekali lagi memancarkan kekuatan jiwa ilahi mereka. Itu sangat menarik sehingga membuat orang memujanya. Aura di tubuh mereka selalu begitu suci. Suci tapi kotor. Wu Yuzu, kamu agak lambat. Lumingyuan berkata dengan ringan. Wu Yuzu, peringkat kelima dalam daftar abadi tertinggi. Bukan hanya aku, tapi orang lain juga datang. Wu Yuzu memandang empat orang diseberangnya dengan bercanda. Berdengung. Aura menakutkan datang dari atas kasino. Orang itu baru saja mengambil langkah dalam kehampaan, tetapi semua orang mengangkat kepala dengan ngeri. Melihat sosok seperti dewa di udara, hati mereka gemetar. Panggung Daceng, master legendaris panggung Daceng. Aura badai menyapu semua orang, membuat para penjudi di seluruh kasino gemetar ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa master panggung Daceng akan muncul di sini. Mu Yuzu, kamu benar-benar muncul di sini dan masuk ke dalam perangkap. Perjalanan ini sangat berharga. Orang di udara adalah utusan istana tiga kali lipat yang mengejar Mu Yuzu di pegunungan Moyun. Mu Yuzu memandang utusan istana tiga kali lipat dengan acuh tak acuh. Ketika dia baru saja melangkah ke tahap pasing kalamiti, dia hampir terpojok oleh orang ini. Sekarang dia bukan lagi dia yang dulu, tapi utusan itu masih memberinya ancaman besar. Saat ini, jumlah orang di kedua sisi seimbang, tetapi semua orang tahu bahwa saat utusan itu muncul, hasil dari kompetisi ini sudah diputuskan. Itu adalah master panggung Daceng, sosok perkasa yang telah memahami kemampuan domain. Bahkan Mu Yuzu dan tiga orang lainnya bersama-sama tidak bisa menandingi master panggung Daceng. Bajingan jelek dari istana tiga kali lipat datang dengan sangat cepat. Wan Wan masih tersenyum, seolah dia tidak menganggap serius utusan itu. Semua penjudi mengira Wan Wan sudah gila. Wanita cantik dan jahat ini sangat kuat, tidak ada yang menyangkal hal ini, tetapi utusannya adalah master panggung Daceng. Tidak peduli seberapa kuat Wan Wan, bagaimana dia berani menantang master panggung Daceng. Utusan itu memandang semut di arena dengan merendahkan. Di matanya, orang-orang ini tidak layak disebut sama sekali. Bahkan jika mereka disebut putra surga yang sombong, di hadapan kekuatan absolut, mereka bukanlah apa-apa. Selama dia mau, kasino terbuka akan berubah menjadi abu dan seluruh kasino akan rata dengan tanah dalam sekejap. Tapi matanya tertuju pada Mu Yuzu. Ketika dia berada di pegunungan Moyun, dia menggunakan segala macam cara, tapi dia tidak membunuh pemuda ini. Sebaliknya, dia dibunuh olehnya. Penghinaan seperti ini sungguh tak terlupakan. Mu Yuzu, aku mengagumi keberanianmu. Utusan itu dengan dingin berkata, pada saat ini, saya pikir Anda akan bersembunyi di lubang tikus dan gemetar. Saya tidak berpikir Anda akan benar-benar berani keluar dan mengadili kematian. Mu Yuzu dengan acuh tak acuh memandang utusan itu. Saat dia muncul untuk membantu Gu Yitian, dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Tapi dia tidak mundur, karena tidak ada yang bisa terjadi pada Gu Yitian. Pertempuran dewasuan tidak akan terjadi tanpa dia. Kupikir kalian belatung tidak berani memperlihatkan wajah kalian. Kenapa tiba-tiba kalian berpikir untuk keluar? Mu Yuzu merespons dengan kekerasan yang sama. Pedang bayangan sudah gemetar di tangannya. Pedang embun abadi dan pedang bayangan saling bersentuhan, dan kekuatan kedua pedang surgawi terus meningkat. Utusan itu sepertinya juga memperhatikan hal ini. Sembilan pedang surgawi milik pedang bayangan Chen Feng masih membuatnya takut. Dia tahu betapa kuatnya pedang surgawi ketika terhubung ke langit. Bahkan jika dia berpikir bahwa dengan budidaya Mu Yuzu dan Tian Ran, kombinasi pedang ganda tidak akan menjadi ancaman baginya, dia tetap membuat rencana yang sangat mudah. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari kota ini hari ini? Anda salah. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan apapun. Utusan itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat dan suci keluar dari tangannya. Tatapannya menjadi sangat dingin. Ada kesempatan untuk menggunakan pedang surgawi. Memadamkan. Sama seperti di kota Cunan, tembok kota perjudian mulai menyebar dengan penghalang kekuatan jiwa putih yang tidak bisa dihancurkan. Penghalang ini cukup untuk memutus hubungan antara pedang surgawi dan langit. Mu Yuzu, aku tidak menyangka kamu tidak akan belajar dari kesalahanmu dan masih berani datang ke tempat seperti kota ini. Ketergantungan terkuat Anda adalah dua pedang surgawi. Pedang surgawi tidak dapat terhubung ke langit, jadi terima saja kematianmu dengan patuh. Utusan itu tertawa dingin. Meskipun itu adalah tawa yang dingin, tetap terdengar benar di telinga semua orang. Seolah-olah dia sedang melaksanakan penghakiman yang benar, suci namun kotor. Setelah bertarung dengan Mu Yuzu berkali-kali, orang-orang di istana lapisan ketiga semua memahami pedang surgawi di tangan Mu Yuzu. Pedang surgawi sangat kuat. Di ruang terbuka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk terhubung ke langit, dan kekuatan yang mereka tampilkan akan meningkat secara eksponensial. Namun, di kota, cukup menggunakan penghalang teknik jiwa untuk memutus hubungan antara pedang surgawi dan langit, menyebabkan kekuatan pedang surgawi menjadi sangat berkurang. 1057 Kota perjudian itu sangat sunyi, begitu sunyi hingga orang bisa mendengar suara napasnya sendiri. Bagi semua penjudi, ini adalah pertaruhan tak tertandingi yang tidak boleh dilewatkan. Itu luar biasa cemerlang. Tapi menyaksikan pertaruhan ini, taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Di atas panggung, tujuh sosok crossing calamity stage saling berhadapan, dan ada juga sosok grid ascension stage yang seperti gunung menekan semua orang di udara. Mu Yuzu tidak menanggapi utusan istana, tetapi memandang Wan Wan dan berkata, Apakah kamu yakin? Wan Wan tersenyum ringan, itu tergantung situasinya. Hembusan angin bertiup di udara dari tempat yang tidak diketahui, dan angin bercampur dengan suara seruling, memabukkan jiwa. Kelopak bunga berjatuhan dari langit ke atas panggung, dan pemandangan yang familiar membuat semua penjudi terkejut. Semua orang sudah mengerti siapa yang muncul kali ini. Anak emas dari sekte jahat, Semen Wuji yang terkenal kejam. Sosok tampan itu jatuh dari langit dan memainkan seruling. Bunyi serulingnya panjang dan sedih, lalu menghilang di antara kelopak bunga. Saya pikir Wan Wan akan mampu mengatasinya sendiri, sungguh mengecewakan. Semen Wuji dengan malas meletakkan seruling di tangannya, dengan santai berjalan ke sisi Wan Wan, dan memeluk pinggang ramping Wan Wan tanpa ada keraguan. Pinggangmu semakin tipis, Semen Wuji tertawa tidak bermoral. Semua orang menelan seteguk air liur di dalam hati mereka. Selain Semen Wuji, tidak ada orang lain yang berani menyentuh Wan Wan dengan begitu tidak bermoral. Pinggangku tipis, tapi tidak untuk kamu sentuh. Wan Wan dengan ringan melambaikan tangannya, dan tangan Semen Wuji tersapu dari pinggangnya. Semen Wuji mengangkat bahunya, agak kecewa, dan memandang Muyu, Aya, adik laki-laki Muyu dan adik perempuan Tian Ran sangat dekat, dan mereka juga sesama murid. Wan Wan, kenapa kamu tidak belajar dari mereka? Sesama murid harus saling mencintai. Tian Ran memelototi Semen Wuji. Dia secara alami tahu tentang Semen Wuji. Aku baru saja memikirkan kapan kamu akan muncul. Muyu tertawa. Taman 50 mil selatan diserang oleh istana Sanchong, dan sebagai anggota sekte jahat, mustahil bagi Semen Wuji untuk tidak mengetahuinya. Hari ini, seseorang datang ke kota judi untuk menimbulkan masalah, jadi bagaimana mungkin Semen Wuji hanya duduk dan menonton? Benar, saya di sini hari ini untuk menagih hutang. Semen Wuji dengan malas menyisir rambut panjangnya, dan tatapannya tiba-tiba menjadi sangat dalam. Ketika orang-orang dari istana tiga kali lipat melihat Semen Sao Chu muncul, mereka tetap tidak menaruh perhatian pada Semen Sao Chu. Semen Wuji sangat kuat, tapi dia masih belum mencapai tahap kendaraan hebat. Utusan istana tersenyum menghina, Semen yang malang, saya masih berpikir untuk mencari Anda, tetapi Anda menyerahkan diri Anda ke pintu saya. Semen Wuji dengan acu tak acu bertanya, taman 50 mil di selatan diciptakan oleh istana tiga kali lipatmu. Utusan istana mencibir, kupikir aku bisa membunuh kalian berdua di taman 50 mil di selatan. Aku tidak mengira kalian berdua akan lolos dari jaring. Sekarang setelah aku menangkap kalian berdua, ternyata dapat dianggap sebagai kemenangan penuh. Tangkap mereka bersama-sama, Anda. Semen Wuji membuka evil underworld fan miliknya dengan suara, Huala. Penggemar jahat legendaris ini, Semen Wuji jarang menggunakannya di depan semua orang. Senyuman di wajah utusan istana menjadi semakin arogan. Apa? Apakah menurut Anda ada peluang untuk melarikan diri kali ini? Kamu bodoh karena kamu masuk ke dalam pesona teknik roh kami. Hahaha. Seluruh kota perjudian besar telah diselimuti oleh pesona teknik roh. Cahaya putih suci menyelimuti seluruh kota, membuatnya tampak sangat megah. Pesona teknik roh ini sangat kuat, dan diaktifkan secara pribadi oleh teknik roh utusan istana. Tanpa melampaui budidayanya, mustahil untuk menghancurkannya. Namun Semen Wuji sedikit menggelengkan kepalanya, kamu terlalu naif. Saya pikir sebagai ahli panggung kendaraan hebat, otakmu akan sedikit lebih pintar. Bukan, Muyu. Aku sangat mengagumi karya agungmu. Muyu dengan tenang memandang utusan istana, orang-orang di istana tiga kali lipat suka memperlakukan orang sebagai orang bodoh. Pantas saja orang sombong seperti itu tidak punya cara untuk meyakinkan masa. Kalian sekelompok belatung, hanya bisa mengudara dan melakukan beberapa trik kecil yang memalukan. Senyuman utusan istana perlahan menghilang, memperlihatkan ekspresi suram. Kematian sudah dekat, dan kamu masih berani memamerkan mulutmu. Muyu perlahan melangkah keluar, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Seluruh kota, dengan kaki Muyu sebagai pusatnya, tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang jahat. Seolah-olah dia sedang menginjak ruang kosong, menyebabkan munculnya riak merah. Memadamkan. Pola susunan padat menyebar dari bawah kaki Muyu seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh kasino terbuka, dan kemudian seluruh kota. Mereka memanjat tembok kota dan naik ke pesona teknik roh. Itu adalah pola susunan iblis berwarna merah, dan pola susunan ini diberkahi dengan segala jenis aura jahat. Seolah-olah seluruh kota perjudian telah dirasuki setan oleh aura ini. Semuanya benar-benar membuka mata merah iblis mereka, apakah itu lantai, pedang, bendera, atau meja judi. Seluruh kota telah dirasuki setan. Wajah utusan istana membeku, dan dia melihat semuanya dengan kaget, bagaimana ini mungkin. Roh jahat Sye Bulau, mustahil, Sye Bulau sudah. Tidak mungkin, benar-benar mustahil. Aura iblis itu sangat mirip dengan aura kuat Sye Bulau. Pesona teknik roh putih suci di udara secara bertahap terkikis oleh pola susunan merah iblis, dan berubah menjadi lampu merah. Di langit di atas kota perjudian, sepasang mata iblis merah besar muncul. Panjang matanya beberapa ratus meter, dingin dan keras. Mereka dipenuhi dengan cahaya jahat dingin yang menggigit, dan mereka menatap utusan istana. Mustahil, kapan ini terjadi? Wajah utusan istana akhirnya berubah. Apa menurutmu trikmu bisa dilakukan berulang kali? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan jiwa kotor Anda tidak terkalahkan di dunia ini? Muyu dengan acuh tak acuh memandang utusan istana. Kali ini, aku ingin melihat siapa yang tidak bisa melarikan diri. Adik Muyu, teknik susunanmu benar-benar membuatku memiliki rasa hormat yang baru padamu. Wanwan tertawa ringan. Saat Muyu tiba di kota Perjudian, sebagai kepala formasi mesin terbang, dia telah menemukan bahwa ada barisan jahat yang tersembunyi di kota Perjudian. Arai itu diukir pada harta ajaib di tangan Wanwan, dan itu disebut Lonceng Jahat. Kekuatan ini terkait erat dengan kekuatan iblis yang dilihat Sye Bulau di tubuhnya. Jelas sekali bahwa Sye Bulau telah meninggalkan kekuatan pelindung untuk muridnya. Namun, kekuatan ini masih jauh dari cukup untuk melawan ahli tahap kenaikan besar, karena kekuatan Sye Bulau sangat sulit dikendalikan, dan Wanwan tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan susunan yang berisi kekuatan iblis. Namun, susunan di tangan Muyu ini adalah masalah yang berbeda. Sye Bulau adalah seorang master arai, tetapi muridnya bukan, jadi arai tersebut tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Namun, murid Jianying Chen Feng, Muyu, adalah kepala dari sekte mesin terbang formasi. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai kamu puas. Muyu memodifikasi susunan iblis ini, dan membuatnya menjelekkan pesona teknik roh utusan istana. Apakah begitu? Lalu aku akan menghancurkan pesona ini dan membiarkanmu memahami kekuatan-kekuatan absolut. Utusan Istana Mencibir Teknik Jiwa Luoyin, Tujuh Seni Dunia Bawah Liar Kekuatan mengerikan dari field domain meledak dalam sekejap. Bintik-bintik putih cahaya bintang tiba-tiba tertutup kabut darah. Kabut darah berubah menjadi tujuh ular putih setinggi ratusan kaki, berjajar. Kepala ular besar itu menjentikkan lidah merah dan ganas mereka, dan menyerang pesona di atas kota kasino dari berbagai arah. Semua penjudi melihat kekuatan domain yang sangat menakutkan ini dengan kaget. Kekuatan ini telah melampaui imajinasi mereka, dan menurut mereka, itu cukup untuk melenyapkan segalanya. Ia bahkan bisa menghancurkan sepasang mata iblis besar di langit. Berdengung. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sepasang mata di langit di atas kota judi akan memancarkan cahaya merah, yang dengan kuat memblokir serangan utusan istana. Seluruh pesona iblis tidak bergerak sedikitpun. Serangan arogan utusan istana itu seperti badut di depan pesona ini. Di depan senior Syebulao, siapa kamu? Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun utusan istana sangat kuat, kekuatannya berada di dasar tahap kenaikan besar. Bagaimana dia bisa melawan seseorang sekuat Syebulao? Wajah utusan istana dan tiga orang lainnya begitu muram sehingga air bisa keluar dari mereka. Mereka berpikir bahwa hari ini, mereka telah membuat persiapan untuk mengubah seluruh kota judi menjadi neraka. Mereka telah menggunakan trik yang sama dan meletakkan pesona-pesona, bersiap untuk menangkap kura-kura di dalam toples. Namun, mereka masih terlalu sombong. Orang yang sangat sombong itu bodoh. Mereka begitu bodoh sehingga mereka mengira orang lain akan tertipu untuk kedua kalinya. Utusan istana telah meletakkan pesona-pesona, namun pada akhirnya, itu menjadi gaun pengantin orang lain dan malah menjebak mereka. Namun, utusan istana tiba-tiba tertawa. Aku meremehkanmu. Namun, jika kamu berpikir bisa menjebakku seperti ini, kamu terlalu naif. Saya akan membuat Anda memahami bahwa kekuatan tahap kenaikan besar bukanlah sesuatu yang dapat Anda lawan dengan apa yang disebut keterampilan tidak penting. Di depan ahli grid ascension stage, saya hanya perlu menggunakan satu jari untuk menghancurkan Anda semut rendahan. Di udara, aura kuat dari tujuh ekstremitas dunia bawah liar telah mengunci Muyu dan yang lainnya. Di mata utusan istana, tidak peduli berapa banyak skema yang dimiliki oleh seorang penggarap crossing calamity stage, Mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari seorang penggarap grid ascension stage. Tapi Muyu memandang utusan istana dengan mengejek. Kalian para spirita tidak pernah berpikir untuk belajar dari kesalahanmu, bukan? Karena kesombongan Anda, Anda berpikir bahwa kahlian Anda cukup untuk menekan segalanya, dan Anda tidak perlu meningkatkan diri sama sekali, bukan? Anda telah meremehkan para penggarap. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Bukankah begitu? Semut sepertimu bukan apa-apa sebelum perlombaan jiwa kami. Utusan istana berkata dengan nada meremehkan. Muyu tersenyum tipis. Pola susunan di tangannya tiba-tiba tersapu. Kali ini, pola susunan yang menyala di tangannya adalah pola susunan delapan trigram yang penuh dengan vitalitas dan vitalitas. Pola formasi menyebar dari semua orang di kota perjudian dan menyelimuti mereka. Mata penjudi itu linglung sejenak sebelum perlahan-lahan mendapatkan kembali kilaunya. Saya menang. Akulah pemenang terakhir. Hahaha, saya telah mendapatkan sepuluh juta. Semua orang di kota perjudian tiba-tiba bersorak kegirangan. Seolah-olah mereka baru saja melihat suatu peristiwa besar yang membuat mereka bersuka cita. Semua orang melepaskan diri dari penindasan aura panggung kenaikan besar utusan istana dan mulai bersorak dan berteriak kegirangan. Meski kota perjudiannya kecil, masih terdapat puluhan ribu penjudi. Orang-orang ini semua terpengaruh oleh rangkaian ilusi Muyu, menyebabkan mereka mengalami halusinasi yang mengembirakan. Sorakan dan teriakan puluhan ribu orang membentuk vitalitas yang kuat dan penuh semangat yang memenuhi seluruh kota perjudian. Seolah-olah seluruh kota perjudian telah menjadi tempat yang penuh antusiasme dan kegembiraan. Warna kulit utusan istana berubah lagi. Kekuatan jiwa suci putih pada mereka berempat mulai dipaksa kembali. Wajah jelek mereka sekali lagi terungkap. Vitalitas yang dikumpulkan oleh sorak-sorai dan teriakan orang-orang di seluruh kota menekan kekuatan jiwa mereka, menyebabkan mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka dalam sekejap. Kalau begitu, perayaan kota perjudian resmi dimulai. 1058. Alasan mengapa istana tiga kali lipat tidak berani menunjukkan wajah mereka di depan umum bukan hanya karena kekuatan hidup yang meluap-luap akan membuatmu mengungkapkan wujud aslimu, tapi juga karena sorak-sorai semua orang akan sangat mengurangi kekuatan jiwamu. Aku, aku sangat jelas mengenai hal ini. Muyu dan Tianran berjabat tangan, dan keduanya saling tersenyum. Bertarung berdampingan dengan orang yang paling mereka sukai adalah perasaan yang menyenangkan, dan kegembiraan apapun adalah teknik fatal bagi Sanchong yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya. Susunan ilusi yang digunakan oleh Muyu menyebabkan semua penjudi melihat ilusi paling menarik dalam hidup mereka. Bagi para penjudi, momen paling seru tak lebih dari memenangkan jutaan atau puluhan juta dolar. Itu tidak lebih dari memenangkan jutaan dolar. Itu tidak lebih dari memenangkan jutaan dolar. Itu tidak lebih dari mendapatkan banyak uang dari taruhan mereka. Ada puluhan ribu penjudi di kota judi, dan semua orang membayangkan adegan besar memenangkan taruhan mereka. Setiap orang mulai merayakannya dengan caranya yang unik, dan tekanan dari utusan istana tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Kekuatan hidup semua penjudi di kota berkumpul menjadi kekuatan yang kuat, dan kekuatan jiwa mulai menghilang. Utusan istana dan tiga anggota ras jiwa yang tersisa sudah memasang ekspresi garang, dan pakaian luar suci mereka telah terkoyak, memperlihatkan wajah asli mereka yang jelek. Mereka memiliki gigi yang tajam, kulit mereka kering dan keriput, seperti monster yang tidak bisa terkena cahaya. Bahkan aura panggung kenaikan besar utusan istana telah menjadi tidak stabil, dan tidak bisa lagi memberikan tekanan pada Mu Yu dan yang lainnya. Dia bahkan tidak bisa menampilkan kekuatan ahli grid ascension stage yang normal. Kekuatan hidup adalah musuh terbesar Sol Rache. Bunuh para penjudi ini untukku. Wajah utusan istana yang jelek dan galak berkedut, dan urat biru yang menonjol membuatnya tampak semakin menakutkan. Setiap kali mereka berada di tempat ramai, mereka akan membantai orang, menggunakan auranya untuk menekan orang, dan melarang semua orang bersorak, karena kekuatan hidup yang dikumpulkan dari sorak-sorai akan membuat mereka merasa lemah. Sekarang, selama mereka membunuh para penjudi yang kecanduan ilusi ini, kekuatan pembatas akan hilang, dan mereka akan menjadi kuat kembali. Tapi bagaimana Mu Yu dan yang lainnya bisa membiarkan angan-angan mereka berhasil? Aura crossing calamity stage yang kuat benar-benar tersebar dari tubuh mereka, dan kekuatan hidup yang dibentuk oleh 10 ribu penjudi di kota judi tidak berpengaruh pada mereka. Mereka berlima membentuk tekanan kuat yang cukup untuk bersaing dengan empat anggota Sol Rache. Mu Yu, kalian berdua tahan dulu penggarap panggung kendaraan hebat itu. Kami akan pergi membantumu setelah kami menyelesaikan tiga sisanya. Gu Yi Tian adalah orang pertama yang bergegas keluar. Pedang di tangannya memancarkan pedang Qi yang berat. Pada saat ini, dia tidak menahan diri dan bergegas menuju negara bagian Wu Yu yang terkuat. Si Men Wu Ji dan Wan Wan masing-masing meninggalkan Siang Seng dan Lu Ming Yuan. Pedang surgawi di tangan Mu Yu dan Tian Ran sangat kuat. Penggabungan pedang surgawi mereka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat saat ini. Biarpun mereka tidak bisa mengalahkan utusan istana yang kekuatan jiwanya dibatasi, setidaknya mereka bisa menundanya untuk jangkau waktu tertentu. Tian Ran, kamu tahu apa yang aku pikirkan? Mu Yu tersenyum tipis. Formasi penghubung hati angin-angin Qi yang telah menyelimuti tubuh Tian Ran. Keduanya langsung menghubungkan pikiran mereka. Kelon bayangan dan embun abadi, kedua pedang surgawi itu sangat kejam. Aku tahu, aku tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh musuhku. Mata Murnitian Ran bersinar dengan cahaya yang tegas. Monster spiritas manapun pantas mati. Membunuh, merupakan tanggung jawab semua orang untuk melenyapkan gol putih kecil. Suai kecil berteriak penuh semangat di bahu Boyang Daoren. Suaranya sangat agung dan menembus awan. Boyang Daoren sudah mundur ke samping. Dia tidak terpengaruh oleh susunan ilusi Mu Yu dan masih melihat semuanya dengan bingung. Ada aura aneh di sekitar tubuh Suai kecil yang melindunginya. Hei, Pak Tua, cepatlah berteriak bersamaku. Semakin banyak Anda bersorak, semakin sedikit kekuatan yang dimiliki gol putih kecil, dan murid Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Suai kecil berkata dengan penuh semangat. Ah, apakah seperti ini? Boyang Daoren pernah menjadi pemimpin sebuah sekte dan tenang serta sopan. Bagaimana dia bisa kehilangan ketenangannya dan berteriak sembarangan? Suai kecil terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada Boyang Daoren. Dia berubah menjadi seorang anak kecil dan menunggangi leher Boyang Daoren. Dia memegang dua bendera kecil di tangannya dan mengibarkannya dengan penuh semangat. Ayo, ayo, belikan aku makanan enak, kakak Muyu, ayo. Kakak Tian Ran yang cantik, baik hati, dan penyanyang, ayolah. Idiot konyol Gu Yi Tian, ayolah. Semen Wu Ji yang tak tahu malu, ayolah. Kakak Wan Wan yang jahat, ayolah. Anak kecil, jika kamu bilang aku sangat cantik, aku akan berjuang lebih keras. Wan Wan mengedipkan mata pada Suai kecil dan menghindari mantra jiwa siang seng. Oke, Femme Fatale kakak Wan Wan, ayolah. Suai kecil mengoreksi dirinya sendiri. Wan Wan tertawa, itu bisa diterima. Boyang Daoren akhirnya mengerti apa yang dimaksud Suai kecil ketika dia datang ke sisinya untuk menyemangatinya. Pada awalnya, dia mengira itu hanya lelucon, namun pada akhirnya, vitalitas yang terlihat muncul dari tubuh Suai kecil dan berkumpul menuju anggota klan jiwa. Suai kecil seratus kali lebih bersemangat dibandingkan para penjudi itu. Itu satu lawan seratus. Yitian, hati-hati, kamu bisa melakukannya. Boyang Daoren tertular oleh Suai kecil dan akhirnya meneriakan kalimat ini. Mata Gu Yitian menjadi sangat tegas. Perkataan Boyang Daoren seperti perangsang jantung, menyebabkan pedang di tangannya menjadi semakin kuat. Saya akan melakukannya, guru. Wu Yuzu sangat kuat, tapi dia bertemu dengan Gu Yitian yang sama kuatnya. Gu Yitian mengandalkan tubuh fisik dan pedang ki yang kuat. Kekuatan pedang Gu Yitian sederhana dan tajam, menyebabkan Wu Yuzu merasakan tekanan yang besar. Pada saat ini, kekuatan jiwanya tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya dan terjerat oleh kekuatan pedang Gu Yitian. Dia sama sekali tidak bisa membunuh para penjudi yang bersorak-sorai itu. Hanya dalam satu serangan, dia berhasil dipukul mundur oleh kekuatan pedang Gu Yitian. Target Wan Wan adalah Ki Siang Sheng yang terluka parah. Ki Siang Sheng terluka oleh pedang Ki Gu Yitian dan Mu Yu, dan sekarang kekuatan jiwanya ditekan oleh vitalitas yang kuat dari kota judi. Menghadapi gadis Gio Kuan Wan dari sekte jahat, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Si Men Wu Ji adalah orang yang paling menonjol di dunia Siu Zen, namun budidayanya tidak kalah dengan siapapun. Dia melambaikan evil nether fan miliknya, dan cahaya putih aneh berubah menjadi angin puyuh dan mengelilingi Lu Ming Yuan, membuat Lu Ming Yuan tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Pedang surgawi Mu Yu dan Tian Ran menunjuk ke kubah biru surga. Aura mengerikan mereka luar biasa dan kuat. Kekuatan jiwa utusan istana sangat dibatasi, sehingga kekuatan domainnya tidak dapat memberikan tekanan yang kuat pada mereka. Menghadapi pedang surgawi, wajah jahatnya menjadi semakin kesal. Tanpa dukungan kekuatan jiwanya, wilayah kekuasaannya tidak lagi menjadi ancaman bagi Mu Yu. Kedua pedang surgawi itu sangat cemerlang, seperti pilar dewa yang menopang langit. Pedang ki yang sombong menyapu langit. Pedang ki turun dari dua mata iblis di langit, menyatu dengan amukan kubah biru surga, dan membombardir tubuh utusan istana. Utusan istana meraung. Kekuatan jiwanya berubah menjadi tujuh ular raksasa yang kuat, dan membombardir pedang ki di langit. Namun, pedang ki dari dua pedang surgawi meluap ke langit, dan benar-benar menyatu dengan vitalitas seluruh kota, dan mengirim tujuh ular raksasanya terbang. Ular raksasa yang dipanggil oleh tujuh seni dunia bawah liar ada di mana-mana, tapi saat ini, mereka ditekan oleh dua pedang surgawi. Hatinya sangat cemberut, dan dia dengan cepat terbang ke langit. Dia harus meninggalkan kota judi dan pergi ke tempat yang luas agar tidak terpengaruh oleh para penjudi yang putus asa itu. Hanya ketika dia berada di luar, dia dapat tanpa syarat menampilkan domen ranah grid ascension miliknya. Pada saat itu, cukup berurusan dengan Muyu dan yang lainnya. Awalnya ada penghalang kekuatan jiwa di langit, tapi saat ini, penghalang itu sudah ditelan oleh susunan iblis. Ketika utusan istana baru saja tiba di langit, kedua mata iblis itu sudah memancarkan cahaya merah tirani, dan bergegas menuju utusan istana. 1059. Bajingan. Utusan istana terbang ke langit dengan marah. Seorang kultifator grid vehiclestage yang bermartabat sebenarnya dipaksa sejauh ini oleh dua kultifator crossing calamity stage. Rasa malu di hatinya bisa dibayangkan. Dia meraung di dalam hatinya dan bersumpah untuk membunuh Muyu. Di sisi lain, pedang lebar Gu Yitian telah tersapu. Pedang ki yang sombong dan berat itu seperti gunung, menghantam tubuh Hu Yuzu dengan keras. Manik jiwa putih yang muncul di tubuh Hu Yuzu langsung hancur berkeping-keping. Aku akan membunuh semua orang yang mengancam orang yang kucintai. Niat membunuh yang tak tergoyahkan muncul di mata Gu Yitian. Sungguh mengerikan. Dia hanya menghormati satu orang dalam hidupnya. Bahkan jika dia harus membayar harga dengan nyawanya, dia akan melindungi orang itu. Siapapun yang berani menyakiti orang itu harus membayar harganya. Hu Yuzu mengerang tertahan. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung tersapu oleh pedang ki yang berat. Seperti karung pasir yang rusak, dia menabrak arena, menciptakan lubang yang sangat besar. Sosok Simen Wuji melayang di udara. Kelopak bunga yang melayang di udara seperti senjata tajam dalam badai yang dibentuk oleh Evil Netervan. Apakah kamu ingin mendengar ceritaku? Evil Netervan milik Simen Wuji berputar di udara. Seruling muncul di tangannya saat dia memandang Lu Ming Yuan dengan senyum tipis. Sangat sedikit orang di dunia kultivasi yang tidak mengetahui pengalaman hidupnya yang aneh. Tidak ada yang tahu apakah Simen Wuji sama sengsaranya seperti yang dia katakan, tetapi banyak orang yang tahu bahwa mendengar pengalaman hidup tragis Simen Wuji jelas bukan hal yang baik. Lu Ming Yuan terus-menerus dikalahkan oleh Evil Netervan milik Simen Wuji, dan Sol Bet putihnya menjadi redup. Dia sangat marah. Kekuatan Simen Wuji jauh melampaui imajinasinya. Meskipun dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-6 dalam daftar abadi tertinggi, dia selalu memahami bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Simen Wuji bahkan di masa jayanya, apalagi sekarang ketika dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Lu Ming Yuan meraung, teknik jiwa Luoyin. Sepertinya kamu tidak mau mendengar ceritaku. Sayang sekali, karena kamu adalah anak yang tidak patuh, kamu tidak perlu berbicara. Jari Simen Wuji dengan lembut menyentuh seruling itu, dan seluruh seruling itu tiba-tiba bergetar. Tak disangka, otomatis melodi serulingnya terdengar jernih dan melankolis. Itu panjang dan menyedihkan, tapi mengandung niat membunuh yang kuat. Melodi seruling membentuk gelombang suara menakutkan yang menggulung evil nether fan, menyapu, dan membombardir dada Lu Ming Yuan, menyebabkannya amruk. Bang! Lu Ming Yuan juga menghantam arena dengan keras, menghempaskan Wu Yuzu, yang baru saja berdiri, kembali ke dalam tanah. Shell yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuh Wan Wan. Shell rapu itu berkibar di udara seolah-olah akan hancur berkeping-keping jika disentuh sedikitpun. Namun, setiap kali Shell melilit tubuh Ki Siang Sheng, goresan yang dalam akan muncul di sekujur tubuhnya, begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Manik jiwa Ki Siang Sheng telah dihancurkan oleh Wan Wan, dan tubuhnya yang kotor sudah penuh dengan bekas luka. Wan Wan bahkan lebih kejam lagi. Dia langsung melepaskan tangan Ki Siang Sheng yang lain. Shell yang memenuhi langit melilit tubuh Ki Siang Sheng dengan erat, menyebabkan Ki Siang Sheng tidak bisa bernafas. Shell seputih salju telah meresap ke dalam kulit Ki Siang Sheng. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya. Wan Wan tersenyum manis. Shell yang memenuhi langit tergantung di tubuhnya, membuatnya bersinar seperti Dewi dari surga ke-9. Kekuatan jahat yang aneh muncul dari Shell tersebut, dan pada akhirnya, mereka ditarik dengan keras. Menabrak. Ki Siang Sheng yang sudah terluka parah langsung terkoyak oleh Shell Wan Wan seperti boneka compang kemping. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum dia mati. Extreme Immortal peringkat ke-7, Ki Siang Sheng, mati. Tanda pisah, tanda pisah. Utusan Istana Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa keluar dari penghalang ini, akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan manfaat apapun. Lu Mingyuan merangkak dari tanah dan berkata dengan kaget dan marah. Pada saat ini, separuh tubuh Lu Mingyuan telah dipotong seluruhnya oleh simen Wuji. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meski tidak ada darah yang mengalir dari lukanya, ada bekas hangus. Bahkan ada lubang di dadanya yang terlihat seperti kipas. Simen Wuji tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menggunakan kipas angin untuk membuat lubang besar di dada Lu Mingyuan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Salah satu lengan Wu Yuzu juga dipotong oleh Gu Yitian. Lukanya rapi dan rapi, dan masih membawa energi pedang yang tajam. Energi pedang itu sangat mendominasi dan telah menyerang tubuhnya. Dia mengatupkan giginya yang tajam, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Gu Yitian dan yang lainnya mendarat di samping Mu Yu dan Tian Ran. Mereka memiliki keunggulan dalam hal medan dan tenaga, dan mereka bahkan membunuh salah satu musuh dengan tangan mereka sendiri. Masih belum mati. Pedang lebar di tangan Gu Yitian tersapu secara horizontal, dan retakan yang dalam tiba-tiba muncul di tanah. Retakan itu terus membesar dan menyebar ke tempat mereka bertiga berdiri. Energi pedang yang mendominasi tersapu dari tanah. Mereka berempat meraung dan mundur lagi. Saya di sini untuk menagih hutang. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Si Men Wu Ji masih dengan malas menyisir rambutnya, terlihat biasa saja, tapi matanya menunjukkan niat membunuh. Wan Wan dan Si Men Wu Ji sudah bergegas lagi. Mu Yu dan Tian Ran saling memandang. Mereka tidak berani menggunakan niat pedang berskala besar. Jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, niat pedang pasti akan lebih kuat, tapi semua penjudi di kota perjudian juga akan terpengaruh. Begitu orang-orang di kota perjudian terbangun dari ilusi, penghalang tersebut juga akan kehilangan efeknya. Kami hanya bertanggung jawab untuk menghentikan orang dari alam kenaikan besar ini dan mencegah dia membantai orang-orang di kota. Kata Mu Yu. Aku tahu. Tian Ran mengangguk. Keduanya melayang lagi, dan dua pedang surgawi di tangan mereka sekali lagi memancarkan cahaya yang kuat saat mereka menuju ke arah utusan istana. Meskipun kekuatan domen utusan istana tidak dapat lagi mempengaruhi mereka, masih mustahil untuk membunuh utusan istana. Mereka hanya bisa menunggu Gu Yi Tian dan dua orang lainnya membunuh yang lain sebelum bergabung untuk menghadapi utusan istana terkuat. Bajingan, siapa sangka tidak peduli seberapa banyak aku menghitungnya, aku akan tetap diperankan oleh Mu Yu. Utusan istana melihat dua pedang kuat datang ke arahnya lagi, dan tiga orang yang dibawanya sudah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum ketiganya dari negara bagian Wu Yu terbunuh. Brengsek, Mu Yu, aku pasti akan membunuhmu. Utusan istana dengan marah meraung. Wilayah kekuasaannya langsung meliputi Wu Yu Zhu dan Lu Ming Yuan. Pada saat yang sama, tujuh ular dari Wild Neter Seven Absolutes muncul sekali lagi. Tapi kali ini, ketujuh ular itu tidak menerkam ke arah Mu Yu, tetapi ke arah Wu Yu Zhu dan Lu Ming Yuan. Utusan istana Tuan, jangan. Wu Yu Zhu dan Lu Ming Yuan melihat ketujuh ular itu menggigit mereka, dan warna kulit mereka berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa utusan istana akan benar-benar menyerang mereka untuk melarikan diri. Ki Siang Seng sudah mati, kalian berdua tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang, hanya dengan menggunakan kalian berdua sebagai pengorbanan, aku bisa memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk memecahkan penghalang ini. Kamu dapat yakin, aku akan membalaskan dendamu. Kata utusan istana dengan dingin. Peng, peng, peng. 1060. Mungkin bahkan keduanya dari Wu Yu Zhu tidak menyangka bahwa alih-alih mati di tangan Gu Yi Tian, mereka malah mati di tangan utusan istana. Tujuh ular raksasa utusan istana mengubah dua bawahan crossing kalamiti stage miliknya menjadi esensi kekuatan jiwa dan menelan semuanya. Kemudian seluruh tubuhnya menyala dengan kekuatan jiwa putih, dan kekuatan jiwa secara paksa menekan vitalitasnya. Setelah esensi kekuatan jiwa dari dua orang ras jiwa tahap crossing kalamiti diserap oleh utusan istana, kemampuan domainnya tiba-tiba menjadi sangat kuat, sedikit melampaui kekuatan dua pedang surgawi milik Mu Yu dan Tian Ran. Utusan istana berteriak dengan liar, dan seluruh tubuhnya bangkit dari tanah, dan sekali lagi bergegas menuju penghalang di langit. Kekuatan domain langsung menutupi penghalang tersebut, dan dengan tabrakan, seluruh penghalang merah itu runtuh berkeping-keping, seolah-olah langit berwarna merah darah telah hancur. Utusan istana telah bergegas keluar dari kota Judi, menyingkirkan pengaruh vitalitas yang dibentuk oleh puluhan ribu orang di kota Judi. Kali ini, aku ingin meruntuhkan seluruh kota hingga rata dengan tanah. Utusan istana tidak mengatakannya sampai dia mundur ke langit. Mu Yu dan yang lainnya saling memandang, dan mata mereka sangat bermartabat. Utusan istana telah menelan dua orang ras jiwa tahap bencana melintasi dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang penghalang kota Judi telah ditembus, utusan istana telah meninggalkan kota Judi. Vitalitas semua orang yang berkumpul tidak lagi dapat digunakan oleh susunan, dan tidak dapat lagi berdampak pada utusan istana. Situasinya tidak bagus. Teknik jiwa Luo Yin, tujuh seni liar. Suara pembunuh utusan istana datang dari langit, dan tujuh ular raksasa telah bercampur dengan momentum kekerasan menuju seluruh kota Judi. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, serangan jarak jauh sudah cukup untuk menghancurkan kota Judi. Hentikan dia. Jika tidak, setelah penduduk kota Judi mati, orang ini akan menjadi lebih kuat. Mu Yu berteriak, dan dia sudah bergegas keluar untuk menemui tujuh ular ganas itu. Setelah para penjudi di kota Judi mati, itu setara dengan kekuatan jiwa puluhan ribu orang lagi, yang merupakan sumber kekuatan utusan istana. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mengalahkan master panggung Daceng yang kuat ini. Tian Ran, Gu Yi Tian, Simen Wu Ji, dan Wan Wan mengikuti dari belakang. Mereka semua memahami keseriusan masalah ini. Sekarang utusan istana sudah berada di langit, dia bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Pembangkit tenaga listrik di wilayah Daceng cukup menakutkan. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka belum tentu bisa mengalahkannya. Tapi tidak ada yang mundur. Ini karena kelima orang di sini semuanya membenci perlombaan jiwa sampai habis. Mereka semua punya alasan untuk membunuh mereka. Pedang surgawi di langit langsung meledak ke arah tujuh ular raksasa. Energi pedang yang agung dan tajam sepertinya menyebabkan seluruh dunia bergetar, dan aura tirani yang tak tertandingi meletus. Namun, kekuatan domen utusan istana telah dilepaskan sepenuhnya, dan itu bahkan lebih menakutkan. Tujuh ular raksasa dan dua pedang surgawi bentrok, dan kedua pedang surgawi itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Muyu dengan tenang berdiri di kehampaan, dan susunan delapan terigram cian langsung muncul di bawah kakinya. Pola susunan delapan terigram yang misterius membentuk pusaran, dan pusaran ini terjalin melalui seluruh kota judi. Kekuatan hidup semua penjudi dikumpulkan di bawah kakinya, dan kemudian menyatu menjadi maksud pedang dari dua pedang surgawi yang akan runtuh. Pedang surgawi yang awalnya berada dalam bahaya berguncang sekali lagi, dan sekali lagi mekar dengan energi pedang yang melimpah, dan benar-benar memblokir serangan tujuh seni dunia bawah liar dalam sekejap. Namun, kekuatan domen telah menyelimuti kelima orang tersebut. Dalam kekuatan domen, tujuh ular raksasa hampir ada di mana-mana. Selama utusan istana menghendakinya, tujuh ular raksasa itu akan muncul di mana saja. Ketika Muyu bereaksi, ular raksasa sepanjang seribu zang telah muncul di belakang mereka, dan menggigitnya dan Tianran. Hati-hati! Si Men Wu Ji dan Wan Wan bergandengan tangan, dan aura jahat aneh keluar dari tubuh mereka, menghalangi serangan ular raksasa itu. Namun, dua ular raksasa lainnya juga menyerang mereka, membuat mereka terbang. Energi pedang yang sederhana dan tirani tersapu, dan sosok Guyitian telah muncul di leher ular putih raksasa. Energi pedang ditebang, dan ular putih raksasa itu langsung terbelah menjadi dua. Ular putih raksasa itu menghilang, tetapi dengan cepat mengembun kembali dan melilit Guyitian. Pedang bayangan Muyu menebas dari langit, dan energi pedang menutupi ular putih raksasa itu, menghancurkannya dan membantu Guyitian melepaskan diri dari belitan ular raksasa itu. Muyu berteriak, dekati aku. Si Men Wu Ji, Wan Wan, dan yang lainnya segera mengerti, dan mereka berlima dengan cepat menghindari serangan ular putih raksasa itu. Mereka mengepung Muyu dengan punggung saling menempel, dan Muyu berada di tengah. Arai penghubung hati angin-angin di bawah kaki Muyu juga menyelimuti Guyitian, Si Men Wu Ji, dan Wan Wan. Kita harus bergandengan tangan, kalau tidak kita pasti akan mati di tangan orang ini. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, utusan istana adalah ahli panggung daceng, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun di wilayah utusan istana, jadi mereka hanya bisa bertarung bersama. Kamu perintahkan, kata Guyitian. Si Men Wu Ji dan Wan Wan tidak keberatan. Hanya Muyu yang bisa menggunakan teknik susunan untuk memandu vitalitas para penjudi Pestapora di kota kasino, jadi membiarkan perintah Muyu adalah pilihan yang paling tepat. Saat ini, Muyu berada di tengah. Dia menggunakan susunan tersebut untuk menyerap vitalitas kota kasino, dan vitalitas seluruh kota kasino menyelimuti mereka berlima. Vitalitas yang kuat memastikan bahwa mereka mendapat tempat di wilayah utusan istana. Tujuh ular raksasa juga terkondensasi dari kekuatan jiwa, dan cukup takut dengan vitalitas. Bagaimana kita menghadapi ahli panggung daceng? Pikiran Muyu berputar cepat. Sejauh ini, dia telah bertemu lebih dari satu atau dua ahli daceng stage. Entah itu yang mulia nilai, Raja Monster Keraputi, atau Raja Monster lainnya, orang-orang ini memberinya perasaan yang tidak mungkin tercapai. Perbedaan terbesar antara tahap crossing kalamiti dan tahap daceng adalah tahap daceng pada awalnya menguasai kemampuan domen. Domen tersebut adalah jejak hukum surgawi mereka sendiri yang dipahami oleh panggung daceng, tetapi tidak ada yang memberi tahu Muyu cara menangani hukum ini. Namun, Muyu tahu bahwa teknik apapun memiliki kelemahan. Misalnya, pedang surgawi miliknya yang sangat kuat dapat menampilkan kekuatan yang luar biasa dengan bantuan maksud pedang dari cakrawala, tetapi begitu pedang itu terperangkap oleh pesona dan terputus dari cakrawala, pedang itu akan dibatasi. Alasan mengapa kemampuan domen keputusasaan Deadwood Dedi tidak efektif melawan Muyu adalah karena itu penuh dengan racun yang kuat, dan racun tidak efektif melawan Muyu. Jadi di mana kelemahan dari Wild Dark Seven Arts? Kelima Jenius Tahap Crossing Kesengsaraan Terbungkus Dalam Arai 8 Trigram Cian, membentuk penghalang yang kuat. Meskipun tidak dapat mempengaruhi utusan istana, masih mungkin untuk menghindari dan menahan serangan tujuh ular putih besar. Hanya saja kecepatan dan kekuatan serangan ketujuh ular putih raksasa itu menjadi semakin dahsyat. Setiap ular raksasa yang turun seolah membuat dunia bergetar, dan awan di langit pun terguncang. Jika bukan karena kekuatan luar biasa dari mereka berlima, mungkin mereka tidak akan mampu menahan serangan ular raksasa tersebut. Namun jika hal ini terus berlanjut, dengan kekuatan spiritual tahap crossing kesengsaraan mereka, mustahil bagi mereka untuk bertahan lebih lama dari ahli tahap daceng. Mereka takut suatu saat nanti, mereka akan dikalahkan sepenuhnya oleh utusan istana. Kamu masih bisa bertahan lama. Aku benar-benar meremehkanmu, tapi kamu akan mati hari ini. Utusan istana berteriak dengan dingin, dan kekuatan jiwa putih di tangannya bersinar lagi. Serangan ketujuh ular raksasa itu menjadi semakin intens. The Wild Dark Seven Arts ada di mana-mana di domain ini, jadi bagaimana kita bisa melihat melalui domain ini? Mu Yu mengendalikan barisan dan memimpin semua orang untuk menghindari serangan ular putih raksasa lainnya, tetapi ular raksasa lain telah muncul di sebelah kiri. Pedang Qigui Tian tersapu, memotong serangan ular raksasa ini. Menahan secara paksa serangan ular raksasa itu, mereka berlima mundur lagi. Ular raksasa di atas mereka muncul lagi, dan kipas gelap jahat simen Wu Ji mengayunkan pedang iblis, memukul mundur ular raksasa itu. Tian Ran juga mengendalikan pedang embun abadi yang tajam untuk menebas ular raksasa di bawah. Mu Yu mengingat pengalamannya mempelajari arai konstelasi timba langit ketika dia berada di fraksi arai. Arai konstelasi timba langit dapat menteleportasi orang yang menggunakan arai tersebut, namun target teleportasi dari arai ini dapat muncul secara acak dalam jarak tertentu, sehingga tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Mu Yu mengendalikan susunan ini dengan menggabungkannya dengan gerakan kaki debu jatuh, yang memungkinkannya muncul di posisi tertentu. Sampai batas tertentu, Wild Dark Seven Arts seperti arai konstelasi timba langit yang ditingkatkan oleh Mu Yu. Itu bisa muncul di mana saja dalam domain, tapi itu jelas lebih kuat daripada arai konstelasi timba langit milik Mu Yu. Karena itu, selama dia menghitung pola kemunculan ke tujuh ular raksasa tersebut, maka dia harus bisa memprediksi pergerakan ke tujuh ular raksasa selanjutnya, dan menghindari sikap pasif. Pola susunan hijau menyala di mata Mu Yu. Dia terus menghindari serangan tujuh ular raksasa, namun posisi serangan tujuh ular raksasa secara bertahap membentuk peta lintasan yang sangat rumit dalam pikirannya. Karena arai penghubung angin-angin, Gu Yitian dan yang lainnya dapat melihat pikiran di benak Mu Yu. Anda ingin menyimpulkan cara menangani domain? Kamu bisa melakukannya, si Men Wo Ki terkejut. Ketika yang lain melihat bahwa Mu Yu benar-benar menyimpulkan domain ini dalam pikirannya, mereka juga terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa menggunakan kemampuan deduksi untuk menghadapi ahli panggung daceng. Tapi metode deduksi dalam pikiran Mu Yu sangat rumit. Gu Yitian dan yang lainnya tidak memiliki bakat dalam hal ini, dan tidak bisa mengikuti pemikiran Mu Yu sama sekali. Ledakan Susunan yang dibentuk oleh lima orang itu berhasil dihalau oleh dua ular raksasa tersebut. Kekuatan spiritual di tubuh setiap orang bergetar, dan darah mereka berjatuhan. Kekuatan seorang ahli panggung daceng masih di luar imajinasi mereka. Semua orang menderita luka berat, tapi semua orang mengertakkan gigi dan menahannya. Pada saat ini, Mu Yu sudah tenggelam dalam deduksi rumit dalam pikirannya, dan dia tidak bisa mengendalikan seluruh susunan. Kami akan membantu Mu Yu menunda sedikit waktu. Tian Ran memahami Mu Yu dan berkata kepada yang lain. Menghadapi utusan istana daceng stage, mereka hanya bisa mengandalkan Mu Yu. Saat ini, Mu Yu perlu waktu untuk menyimpulkan kelemahan domain ini. Selama dia bisa menyimpulkan kelemahan domain ini, utusan istana bisa dikalahkan. Namun serangan utusan istana sangat dahsyat, dan dengan kekuatan mereka berlima, itu masih terlalu sulit. Dipahami. Gu Yitian menjawab dengan sederhana. Setiap retakan pada pedang besarnya diliputi oleh pedang ki yang kuat, dan itu diwarnai dengan vitalitas yang dikumpulkan oleh arai delapan trigram Mu Yu. Pedang ki yang sombong itu secara tak terduga membentuk pedang ki sepanjang 10 ribu sang. Pedang embun abadi Tian Ran seperti genangan air musim gugur, membantu Mu Yu memblokir ular putih raksasa ganas yang menyapu. Wajahnya sudah menunjukkan ekspresi yang berat. Mu Yu sedang berkonsentrasi pada deduksi saat ini, jadi kekuatan mereka tidak dapat digunakan di satu tempat pada waktu yang sama. Wan Wan, kamu dan aku tidak perlu bersembunyi. Terima kasih telah menonton!